Lonceng merenggut arwah jilid 2. Sekarang dia bersedia mengangkat Sam Tiong Gie menjadi gurunya, itu pun disebabkan dia sedang berusaha mengulur waktu, agar jangan sampai mukanya kena dibikin cacat oleh manusia kejam ini. Karena kalau sampai dia menolak terus, pasti Sam Tiong Gie akan membuktikan ancamannya itu untuk memotong putus hidungnya. Maka dari itu, dengan menjanjikan kepada orang si Sam itu bahwa dirinya bersedia menjadi muridnya Sam Tiong Gie, tentu dia akan diperlakukan baik-baik, dan jika mempunyai kesempatan, si bocah akan melarikan diri. Itulah sebabnya, dia hanya akan menunggu ketika yang baik guna melarikan diri. Kali ini dia menyerah menuruti perkataan Sam Tiong Gie hanyalah untuk mengatur siasat saja, sebab di dalam hatinya Ho Ho sangat membenci sekali orang si Sam tersebut. Sedangkan Sam Tiong Gie telah merogoh sakunya lalu mengeluarkan satu bungkus obat bubuk dan memborahkannya pada luka di hidung Ho Ho. Di dalam waktu dua atau tiga hari, hidungmu akan dapat menempel kembali seperti biasa di tempatnya semula dan luka ini akan sembuh. Sekarang yang terpenting ialah mengobati luka di dalam dadamu akibat seranganku waktu kau akan menerobos masuk ke dalam rumah ini kata Sam Tiong Gie. Ho Ho cuma mengangguk sedangkan di dalam hatinya dah memaki, HMM, untung saja hidungku belum terpotong putus oleh pedangmu. Dasar iblis keparat maki Ho Ho di dayam hatinya. Namun perasaan tidak senangnya itu dia tidak berani menonjolkannya di mukanya. Waktu itu, Sam Tiong Gie telah merobah dadap kanan Ho Ho dengan menggunakan telapak tangannya, sepasang alisnya tampak berkerut dalam-dalam, rupanya dia sedang mendengarkan detak nadi dan jantung Ho Ho. Kemudian tampak manusia bermuka jelek ini telah tersenyum sambil menarik pulang tangannya. Aneh sekali dia mengerut tuh. Kenapa tanya Ho Ho jadi heran melihat lagak Sam Tiong Gie? Aku di dalam dunia persilatan terkenal sebagai iblis jahat nomor satu, dan semua orang jari kepadaku, pasti sudah tidak bisa ditolong lagi jiwanya biarpun orang itu mempunyai obat dewa. Tetapi kau ini, sungguh mengherankan sekali, biarpun aku menyerang dirimu dengan menggunakan empat bagian tenaga dalamku, seharusnya keadaan dalam dadamu rusak, sebab kuliat kau belum mengerti ilmu silat dan tidak mempunyai tenaga untuk memberi perlawanan. Namun sekarang nyatanya, dadamu itu tetap mulus tidak ada yang terluka, dan jantungmu juga bergerak biasa dan wajar cuma urat nadi besarmu yang agak tergeser sedikit aneh sekali. Ho Ho tidak tertarik akan perkataan Sam Tiong Gie, dia cuma tertawa-tawar saja. Jadi aku tidak terluka di dalam tanya Ho Ho kemudian. Tidak aku cuma harus membetulkan letak urat nadi besar di dadamu, yang letaknya berdekatan dengan sim, hati, dan juga harus mengurutnya dengan mengerahkan sedikit tenaga. Dalam, tenagamu akan segera pulih kembali sahut Sam Tiong Gie. Cuma saja, ini benar-benar mengherankan hatiku. Apakah memang di dalam dirimu terdapat sesuatu yang luar biasa, yang menyebabkan biarpun sudah terkena tenaga seranganku yang empat bagian itu, tetap tidak mengalami cedera apa-apa? Sungguh mengherankan sekali. Ho Ho mendengar perkataan Sam Tiong Gie jadi berpikir di dalam hatinya. HMMM, dasar saja memang kau tidak mempunyai kepandayan apa-apa, sehingga tidak bisa melukai diriku biarpun sudah melemparkan dan melontarkan tubuhku berulang kali. Ku masih mau mengakui dirimu sebagai iblis nomor satu di dalam kalangan bulimcis, benar-benar tidak tahu malu. Tetapi Ho Ho tidak mengutarakan apa yang dipikirkannya itu, dia berdiam diri saja, sebab Ho Ho takut kalau dirinya nanti disiksa lagi jika dia banyak bertanya dan membuat pengbin koai hiap bergusar atau mendongkol. Ho Ho melihat pengbin koai hiap dengan cepat telah mengambil segelas air, dia mengangsurkannya kepada Ho Ho. Bocah ini menggerakkan kepalanya, dia meneguk dua tegukan air tersebut. Seketika itu juga dia merasakan kesegarannya agak pulih. Dia mengalami penderitaan yang tidak enteng, dia telah disiksa oleh Hon Peng Lin dan Kau Lili, menyusul penyiksaan oleh si kakek bermuka jelek Sem Tiong Ye yang bergelar pendekar aneh bermuka dingin, es, ini. Sedang Ho Ho menyesali nasibnya begitu, tampak pengbin koai hiap telah melangkah masuk ke dalam kamar itu lagi dengan memperlihatkan senyumnya. Lihatlah bocah, apa yang sedang ku bawa ini teriak pengbin koai hiap di saat dia menghampiri ke arah pembaringan itu. Ho Ho meliriknya, dilihatnya di tangan pengbin koai hiap membawa sepiring ayam goreng yang masih bulat dan beberapa buah leciye. Dari mana semua barang-barang itu tanya Ho Ho heran. Pengbin koai hiap telah tertawa lagi, tampaknya manusia bermuka jelek ini sedang gembira sekali. Aku telah mengambilnya di gedung tai kuan, nakin, HMMM, karena penduduk di sekitar daerah ini miskin-miskin, hanya kepada para pembesar negerilah bisa memperoleh barang-barang seperti ini. Sahut pengbin koai hiap sambil tertawa bangga. Aku telah memukul pingsan juru masak di dapur gedung tai kuan tersebut, HMMM, Mereka tentu akan heboh karena kecurian makanan yang seharusnya dipersembahkan untuk tai kuan itu. Hehehe nah, kau makanlah. Tetapi Ho Ho telah menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku tidak mau memakan makanan dari hasil curian kata Ho Ho. Caranya kau mengambil makanan untuk menunjukkan kau bukan manusia baik-baik, Mana ada aturan dengan senaknya mengambil milik orang lain? Mendengar perkataan Ho Ho, pengbin koai hiap jadi melengak. Apa tanyanya seperti tidak mendengar perkataan Ho Ho, mukanya juga jadi berubah muram. Aku tidak mau memakan barang curianmu itu sahut Ho Ho. Makanlah oleh kau saja. Muka pengbin koai hiap jadi tambah berubah tidak enak, namun akhirnya dia tertawa gelak-gelak. Hahaha, kau pura-pura ingin menjadi seorang hohon, gagah, yang tidak mau memakan hasil curian? HMMM, aku sudah biasa melakukan pekerjaan ini selama belasan tahun. Setiap aku lapar, maka aku akan mengambil makanan milik orang yang mana saja, Hitung-hitung aku meminjamnya, kalau aku bisa memperoleh rejeki, Aku akan mengembalikan dan menggantikannya tetapi sayangnya penduduk di sekitar daerah ini hidup dalam kemiskinan, Tidak bisa kuperoleh makanan yang enak-enak, selain mencuri di dapur gedung taikuan, kata pengbin koai hiap. Ho Ho tidak mau melayaninya, dia hanya melengos ke arah lain. Jadi kau tetap tidak mau memakan barang makanan ini, Tegur pengbin koai hiap dengan suara yang nyaring, Karena dia mendongkol sekali si bocah telah menolak pemberiannya ini. Benar sahut Ho Ho. Berangge tahu-tahu pengbin koai hiap telah membanting semua makanan yang ada di tangannya itu, Sehingga piring dan cawan-cawan itu pecah berantakan. Benar-benar kau bocah yang tidak tahu diuntung bentaknya dengan suara yang bengis sekali. HMMM, aku sudah meletihkan diriku hanya sekedar mengambilkan makanan ini dari dapur gedung taikuan itu, Namun kenyataannya kau malah telah menolaknya dan juga telah menista aku sebagai seorang pencuri sungguh keterlaluan sekali. Ho Ho telah tertawa dingin. Bukankah kau meminta aku mengangkat diriku menjadi muridmu? Mana boleh seorang guru mendidik muridnya untuk menjadi seorang pencuri yang selalu mengambil milik orang lain balik tanya Ho Ho dengan sengit? Maka dari itu, kalau memang kau mendidik aku pada pelajaran-pelajaran yang salah, Biarlah aku membatalkan saja maksudku untuk mengangkat kau menjadi guruku, Lebih baik kita bersahabat saja. Muka pengbin koai hiap jadi berubah lagi seketika itu, bengis dan mengandung hawa amarah yang sangat. HMMM, kau benar-benar seorang bocah berusuk, katanya sengit. Tadi kau telah berjanji akan mengangkat diriku menjadi gurumu, tetapi sekarang kau mau membatalkan janjimu itu. Baik boleh saja tetapi kau harus ingat, kalau memang kau tidak mau menjadi muridku, Maka terhitung kita tidak mempunyai hubungan apa-apa, Maka kalau memang aku membunuhmu, itu pun bukan menjadi soal lagi. Ho Ho menghela nafas. Sekarang kita tidak usah membicarakan persoalan mengangkat guru dan murid, Lebih bagus kau sembuhkan dulu lukaku kalau memang nanti aku telah sembuh dan memang tubuhku ini cukup kuat untuk mempelajari ilmu silat, Maka aku bersedia untuk mengangkat kau jadi guruku. Tetapi ingat, aku tidak mau dididik menjadi manusia jahat. Pengbin koai hiap mendengus beberapa kali, dia benar-benar mendongkol sekali menghadapi sikap Ho Ho ini. Pengbin koai hiap memang benar seorang iblis nomor satu di dalam rimba persilatan, Jarang yang bisa menandingi ilmu silatnya, Dan biasanya sikap pengbin koai hiap sangat bengis sekali menghadapi lawan-lawannya, Tidak pernah dia memberikan pengampunan kepada orang yang tidak disenanginya. Namun seorang bocah yang baru berusia 9 tahun, Telah berani demikian macam menentang setiap perkataannya. Tentu saja dia jadi murka bukan main. Ho Ho melihat orang demikian marahnya malah si bocah telah tertawa-tawar. Kapan lukaku ini bisa disembuhkan tegurnya dengan suara yang nyaring? Dua hari sahut pengbin koai hiap dengan ketus dan menoleh kepada Ho Ho. Tetapi ingat, kalau memang nanti kau telah sembuh dan ingin memungkiri janjimu, Maka, HMMM, tanpa ada tawar-menawar lagi, akan ku pecahkan batok kepalamu. Mendengar ancaman dari pengbin koai hiap, Ho Ho sengaja tidak menyahuti, dia berdiam diri saja. Tentu saja sikap Ho Ho tambah menggusarkan hati pengbin koai hiap Sam Tiong Gie. Kau dengar tidak? Bocah busuk tegur Sam Tiong Gie. Namaku bukan bocah busuk, aku sis yang keandan bernama Osahut Ho Ho. He, baik. Sekarang kau mengasuhlah, aku akan mengurutkan dadamu kata pengbin koai hiap sambil membuka baju di bagian dada Ho Ho, Kemudian mengurut beberapa jalan darah di tubuh Ho Ho. Ho Ho berdiam, jari-jari tangan Sam Tiong Gie telah mengurut dadanya, Dia merasakan semacam hawa panas yang menerobos masuk ke dalam dadanya, menyegarkan sekali. Berangsur-angsur perasaan sakit di dadanya itu lenyap dan diganti oleh perasaan nyaman yang luar biasa sekali. Ho Ho memejamkan matu dan tanpa disadarinya dia tertidur pulas. Cahaya matahari telah menyorot masuk dari lubang kecil di jendela, Dan Ho Ho saat itu telah membuka kelopak matanya. Dia melihat pintu rumah itu tidak terkunci, angin yang dingin menerobos masuk menerjang tubuhnya. Salju juga tampak masih turun sedikit-sedikit, tidak selebat kemarin. Tetapi di dalam ruangan kamar itu Ho Ho tidak melihat pengbin koai hiap, Entah kemana jago tua bermuka jelek itu, yang mempunyai lagak dan sikapaneh serta ugal-ugalan, telah pergi kemana. Perlahan-lahan Ho Ho bangun untuk duduk di atas pembaringan kecil itu. Ho Ho mengucek-ngucek matanya yang masih agak sepat dan silau oleh cahaya salju dan matahari yang berpantulan masuk ke dalam kamar itu. Perasaannya mandi rasakan benar oleh bocah ini, dan dia merasakan juga bahwa sakit pada dadanya telah lenyap. Dengan perlahan-lahan Ho Ho turun dari pembaringan, dan waktu merasakan tubuhnya segar dan tidak merasakan apa-apa lagi pada dadanya, Dia menuju ke arah pintu rumah itu yang terbuka menjeblak. Dilihatnya salju masih turun sedikit-sedikit. Bocah ini menarik napas dalam-dalam, dan hawa segar yang dingin menyelusup ke dalam dadanya menyegarkan sekali. Diam-diam Ho Ho jadi kagum juga terhadap diri pengbin koai hiap, karena jago tua itu benar-benar memang dapat menyembuhkan luka pada dadanya, Yang tadinya dirasakan begitu sakit, membuat dia sampai tidak bisa bergerak. Teringat kepada pengbin koai hiap, Ho Ho jadi mengawasi ke arah sekitar rumah itu, dia mengawasi seluruh ruangan tersebut. Kakek tua bermuka jelek itu sedang tidak berada di rumah ini, kalau aku melarikan diri tentu dia tidak tahu. HMMM, kalau memang nanti kakek bermuka jelek itu pulang, dia tidak melihat aku, pasti akan mencak-mencak marah tidak karuan. Tetapi, setan jelek itu mempunyai kepandayan yang luar biasa sekali, kalau memang nanti dia melakukan pengejaran dan bisa membekuk diriku lagi, Bukankah aku akan celaka disiksa oleh dia lagi? Tandasar begitulah Ho Ho jadi ragu-ragu tenggelam di dalam kebimbangannya. Tetapi sedang Ho Ho dalam keadaan ragu-ragu begitu, dilihatnya di kejauhan sebuah titik hitam yang semakin lama mendatangi semakin cepat ke arah rumah ini. Di dalam waktu yang singkat sekali, segera juga Ho Ho bisa melihat tegas bahwa titik hitam itu adalah seorang manusia yang sedang berlari dengan kecepatan yang luar biasa di atas salju itu. Malah setelah orang itu berlari lebih dekat lagi, dilihatnya yang berlari ke arahnya itu adalah pengbinko Aih Yap. Dengan cepat sekali tubuh pengbinko Aih Yap telah melayang-layang sampai di depan si bocah, gerakannya gesit seperti juga seekor kijang. Aha, kau telah sembuh, bocah tegur pengbinko Aih Yap dengan girang. Ho Ho mengangguk. Dari mana datangnya Bungali, dari Siu Kuan menuju Kin Hoan, hari ini hari bahagia, aku akan memperoleh murid. Tiba-tiba pengbinko Aih Yap telah bernyanyi-nyanyi seperti orang sinting. Di tangannya terdapat sebuah bungkusan yang agak besar, dilempar ke atas dan ditangkapnya lagi. Dilakukan berulang kali sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Bocah, kemari kau bentak pengbinko Aih Yap tiba-tiba. Dengan segan Ho Ho telah melangkah masuk dan dilihatnya pengbinko Aih Yap tengah membuka bungkusan yang baru dibawa pulang itu. Ternyata di dalam bungkusan itu terdapat sepasang lilin, satu bungkus siu dan beberapa macam makanan serta sebotol arak. Hayo kita lakukan sekarang saja pengangkatan antara murid dan guru, kata pengbinko Aih Yap dengan suara yang nyaring sambil meletakkan kedua lilin dan membuka bungkus siu itu di atas meja kecil di dalam ruangan terbuka. Dinyalakannya kedua lilin itu dan mengambil enam pasang hiu, dibakarnya dengan api lilin itu. Ho Ho hanya mengawasi saja apa yang dilakukan oleh pengbinko Aih Yap, sampai akhirnya pendekar aneh bermuka jelek itu memberikan tiga batang hiu yang sudah menyala kepada Ho Ho. Cepat kita bersembah yang, agar kita dengan resmi terhitung sebagai guru dan murid kata pengbinko Aih Yap sambil menekuk kedua kakinya berlutut di hadapan meja kecil yang telah dipasangi lilin tersebut. Dengan ragu-ragu Ho Ho akhirnya terpaksa berlutut juga, dia telah ikut bersembah yang di hadapan meja itu. Hari ini, Sagwe E.C.J., aku Semtiongye telah bersedia mengangkat Siang Kuan Ho menjadi murid Teocu, aku, maka sejak hari ini Teocu akan menurunkan seluruh ilmu yang ada padaku akan diwariskan kepada Siang Kuan Ho. Sejak saat inilah kami telah terangkap sebagai guru dan murid, umpama kata nanti murid Teocu yang bernama Siang Kuan Ho ini murtad dan mengkhianati perguruan Teocu, biarlah tangan Teocu sendiri yang akan menghantam hancur batok kepalanya. Dan setelah berkata begitu, pengbinko Aih Yap telah mengangguk-anggukan kepalanya berulang kali, lalu menoleh kepada Ho Ho, katanya lagi. Cepatkah sebutkan sumpahmu. Ho Ho menuruti apa yang dikatakan oleh pengbinko Aih Yap. Kalau memang nanti, kata Ho Ho menyambung perkataannya setelah menyebutkan sumpahnya. Guruku yang bernama Semtiongye mendidiku dengan ajaran-ajaran jahat dan murtad, biarlah dengan tangan Teocu, aku, sendiri yang akan menghantam pecah batok kepalanya. Heh pengbinko Aih Yap jadi mendongkol mendengar perkataan Ho Ho yang terakhir itu. Mengapa kau mengatakan begitu dalam sumpahmu? Karena aku menjaga kalau-kalau nanti kau mau menurunkan aku pelajaran-pelajaran jahat sahut Ho Ho. Tetapi murid selalu harus mendengarkan setiap perintah dan perkataan gurunya kata pengbinko Aih Yap dengan menjongkol. Benar-membenarkan Ho Ho sambil menganggukkan kepalanya. Tetapi sekarang di dalam sumpah kita ini, kita harus tegaskan bahwa aku hanya mau menjadi muridmu kalau memang kau menurunkan padaku ilmu dan pelajaran yang baik saja, tetapi kalau memang kau menurunkan aku pelajaran buruk, HMMM, aku tadi telah bersumpah bahwa aku akan menghantam pecah batok kepalamu. Mana bisa begitu bentak pengbinko Aih Yap dengan gusar? Muka manusia jelek ini jadi merah padam dan bengis sekali. Setiap gurumu mengatakan hitam ya hitam, setiap aku mengatakan putih ya putih kau tidak boleh membantah setiap perintah seorang guru. Ho Ho tertawa dingin. Kalau memang kau keberatan dengan janji kita ini, yaitu kau tidak boleh mengajarkan aku pelajaran-pelajaran jelek, lebih bagus kita batalkan saja pengangkatan guru dan murid ini, aku pun sedang tidak begitu mempunyai selera untuk mempelajari ilmu silat. Keparat. Mana bisa begitu, enak saja kau membatalkan pengangkatan guru dan murid ini bentak pengbinko Aih Yap dengan suara yang bengis. HMM, kau memang benar-benar seorang bocah yang kuko Aih, aneh. Ho Ho telah berdiri, dia menatap pengbinko Aih Yap dengan berani sekali. Aku bukan seorang anak yang kuko Aih, aneh, tetapi aku ingin belajar ilmu yang baik-baik dari kau, bukan berguru kepadamu untuk mempelajari segala keburukan kata Ho Ho dengan nyaring. Sam Tiong Gie telah menghela nafas dengan wajah yang muram. Baiklah katanya kemudian dengan jengkel. Terserah kau mau mengatakan apa saja, yang terpenting hari ini aku telah mengambil kau menjadi muridku, dan sebagai muridku, kau harus patuh setiap peraturan yang ada pada diriku. Tunggu dulu kata Ho Ho cepat. Apa lagi? Aku mau menanyakan sesuatu. Apa yang ingin kau tanyakan? Kau mengambil diriku menjadi muridmu, sebetulnya apa maumu? Heh! Lucu sekali pertanyaanmu ini, bocah kata pengbin Ko Aih Hiap setelah melengak sesaat dan tertawa geli. Aku jelas ingin menurunkan dan mewariskan ilmu silatku yang luar biasa ini agar jangan sampai terbawa ke lubang kubur. Usiaku telah tua, sebentar lagi aku tentu akan mati, maka kalau aku tidak cepat-cepat mewariskannya kepadamu, tentu ilmu silat luar biasa ini akan lenyap dari dunia. Apa nama ilmu silatmu itu? Tanya Ho Ho lagi dengan suara yang nyaring. Kim Kong Ho At, ilmu pukulan sinar emas. Ilmu silat ini adalah ilmu silat kelas satu dan tidak ada tandingan di dalam dunia persilatan. Cuma saja, kau harus memupuk dan mempelajari dasar-dasarnya dulu, agar kau bisa mempunyai kemampuan mempelajari lewekang dari Kim Kong ini. Kalau memang kau telah mempelajari seluruh ilmu silatku itu, maka dengan sendirinya kau akan menjadi seorang jago yang tidak terkalahkan. Apalagi kuliat kau mempunyai tulang yang baik dan bakat yang bagus. H.M.M.M.M., dalam waktu enam tahun, kau tentu sudah akan bisa menguasai jurus-jurus Kim Kong Ho At. Lama benar harus sampai enam tahun? Tanya Ho Ho kaget. Tentu saja sahup pengbin koai hiap. Kau kira mempelajari ilmu silat sama gampangnya dengan makan nasi? Ditanggapi begitu, muka Ho Ho jadi berubah merah karena dia malu sekali. Tetapi, tetapi aku tidak mau mempelajari ilmu silat sampai begitu lama, kata Ho Ho dengan ragu-ragu. Muka pengbin koai hiap jadi berubah. H.M.M.M., kalau memang kau hanya mempelajari satu atau dua tahun saja, apa gunanya? Semua itu tidak akan membawa manfaat bagi dirimu, karena akan sia-sia saja kelak kalau memang kau berhadapan dengan seorang lawanmu, H.M.M., pasti kau akan kena dirubuhkannya dan hanya akan membuat malu padaku saja, yang akan disebut oleh orang-orang itu bahwa aku tidak berhasil mendidikmu, kata pengbin koai hiap dengan suara yang berwibawa dan muka yang tambah menyeramkan karena jeleknya. Maka dari itu, kau harus mempelajari ilmu silat yang kuturunkan kepadamu selama enam tahun, itu pun paling cepat, kalau memang nantinya setelah menjelang enam tahun kau belum bisa menguasai dengan benar jurus-jurus dari ilmu silat kim kong hoat itu, kau masih harus mempelajarinya lagi satu atau dua tahun lagi. H.M., kalau memang memakan waktu yang begitu lama untuk mempelajari ilmu berkelahi yang akan kau turunkan kepadaku, lebih baik aku tidak mempelajarinya saja, karena aku tentu selain tidak mempunyai selera untuk mempelajari ilmu berkelahi itu, juga tidak mempunyai keuletan untuk mempelajarinya begitu lama, sebab itu pengangkatan guru dan murid ini dibatalkan saja. Plak tau-tau muka hoho telah ditempeleng oleh pengbin koai hiap karena jago ini jadi begitu mendongkol mendengar hoho kembali mau membatalkan pengangkatan antara dirinya dan si bocah menjadi ikatan guru dan murid. Kau terlalu rewel seperti nenek-nenek bentak semtiongye dengan gusar. Mana bisa pengangkatan guru dan murid ini dibatalkan lagi, karena kita telah bersembahyang kepada Tian. Sekarang tinggal kau berlutut menghunjuk hormat kepadaku dan memanggilku dengan sebutan suhau, guru. Hoho waktu ditempeleng oleh semtiongye merasakan pipinya sakit sekali, dia sampai mengeluarkan seruan kaget. Tetapi hati si bocah seketika itu juga jadi diliputi perasaan marah dan juga darahnya mauap. Aku tidak jadi mengangkat kau jadi guruku teriak hoho dengan nyaring. Biarlah aku mati, sekarang biar bagaimana, aku tidak mau menjadi muridmu. Apa kau bilang bentak pengbin koai hiap seperti tidak mempercayai pendengarannya dan dia juga sangat marah sekali. HMM, sekarang saja aku belum menjadi muridmu, tetapi kau telah menyiksa dan berani sembarangan menempeleng aku. Bagaimana kalau memang aku sudah menjadi muridmu, tentu kalau aku salah berbicara sedikit saja kau akan membunuhku dengan alasan kau adalah guruku. Mendengar perkataan hoho, kembali pengbin koai hiap jadi melengat. Memang harus dimengerti, di waktu itu, setiap seorang guru berhak dan mempunyai wenang melebih kekuasaan kedua orang tua dari muridnya. Kalau memang ada murid yang murtad dan berhianat dari sebuah pintu perguruan, maka sang guru berhak untuk membunuhnya, karena itu kedua orang tua dari si anak yang menjadi murid itu tidak bisa melakukan apa-apa. Itu sudah menjadi peraturan dan disiplin di dalam setiap perguruan ilmu silat. Maka dari itu, dikala hoho menanggapi begitu, pengbin koai hiap jadi melengat dan untuk sesaat tidak bisa mengatakan apa-apa. Hoho telah menghela nafas waktu melihat pengbin koai hiap berdiam diri saja. Lopeh, Paman, apakah tidak lebih bagus kau mencari seorang anak lainnya yang lebih cocok untuk menjadi muridmu? Kukira kalau memang kau mengambil diriku ini, tentu kurang sesuai dengan apa yang kau inginkan kata hoho lagi. Diam bentak pengbin koai hiap dengan menjengkol. Tetapi, diam. Diam. Jangan rowel teriak pengbin koai hiap dengan bengis dan mengandung kemarahan yang sangat. Hoho mengangkat kedua bahunya sambil tertawa dingin dan tidak meneruskan perkataannya, biarpun hatinya mendongkol sekali. Tadi kita telah bersembah yang kepada Tian, Tuhan, maka sekarang tinggal kau memberi hormat kepadaku kata pengbin koai hiap dengan suara yang nyaring. Cepat kau lakukan peradatan itu. Tetapi hoho berdiam diri saja sambil pura-pura mengawasi sekitar ruangan tersebut, seperti juga dia tidak mendengar perkataan Sam Tiong Gie. Melihat lagak hoho ini, tentu saja Sam Tiong Gie jadi tambah gusar. Hei apakah kau tidak mendengar perintahku, bocah bentaknya dengan sengit dan membanting-banting kakinya. Tetapi hoho tetap membawakan lagak seperti tidak mendengar bentakan pengbin koai hiap, dia hanya memandang terus sekeliling kamar itu. Hal ini membuat pengbin koai hiap jadi tambah mendongkol dan gusar. Dengan sengit dan penuh kemarahan, jago tua bermuka jelek ini mengulurkan tangannya mencengkeram pundak hoho dengan cukup keras dan digoncang-goncangkannya. Bocah busuk. Apakah kau memang tiba-tiba sudah menjadi tuli bentaknya dengan bengis? Hoho merasakan pundaknya sakit sekali karena dicengkeram oleh pengbin koai hiap. Namun, bukannya dia menjadi takut malah bocah ini jadi gusar dan mengawasi pengbin koai hiap dengan metu yang mendoli. Lepaskan cengkeraman itu teriak hoho dengan bengis. Lepaskan ej, pengbin koai hiap dengan mendengkol. HMM, kau kira aku ini senang bicara dengan patung? Mengapa tadi kau pura-pura berdiam diri saja ketika aku ajak kau bicara? He, engkau sendiri yang telah memerintahkan agar aku diam sahut hoho dengan sengit. Coba kau ingat-ingat, bukankah tadi kau telah membentak, diam. Diam kepadaku? Maka dari itu aku lebih baik memang berdiam diri saja. Pengbin koai hiap jadi marah bercampur lucu mendengar sahutan hoho. Sambil menghela nafas, dia melepaskan cengkeramannya pada pundak hoho. Kau ini memang benar-benar seorang bocah yang ku koai dan menyebalkan sekali. Coba kalau memang aku tidak melihat tulang dan bakatmu yang baik luar biasa, HMM. Aku juga tidak akan kesudian menerima murid seperti kau ini. Sayangnya kau merupakan bocah yang mempunyai tulang bagus. Sehingga kalau aku membunuhmu, tentu aku akan kehilangan bibit yang baik HMM. Bagaimana nih dan pula kata-kata yang terakhir ini, pengbin koai hiap seperti juga menggumam seorang diri, tampaknya dia seperti sedang kebingungan dan kewalahan menghadapi sikap hoho yang sering berkepala batu ini. Apanya yang bagaimana balik tanya hoho dengan perasaan geli di dalam hatinya melihat pengbin koai hiap kebingungan begitu. Pengbin koai hiap mendelik kepada hoho. Maksudku bagaimana menghadapi watak anehmu itu bentak pengbin koai hiap. Hoho, sudah ku katakan bahwa aku bukan seorang anak yang aneh, asal kau memperlakukan aku baik-baik, tentu aku juga akan baik terhadap dirimu. Tetapi kalau kau memperlakukan aku dengan kasar dan bengis, HMM, biarpun aku harus mati, tidak nantinya aku akan menyerah terhadap manusia jahat itu. Muka pengbin koai hiap telah berubah lagi, namun dia tidak mengumbar kemarahannya itu lagi. Melainkan jago tua bermuka jelek ini sudah menghela nafas. Sudahlah, cepat kau melakukan penghormatan untuk gurumu ini kata pengbin koai hiap. Tetapi kau harus berjanji, bahwa aku hanya akan mempelajari ilmu silat yang akan kau turunkan, selain itu kau tidak mempunyai hak untuk memerintah diriku dengan kekerasan aku bersedia menjadi muridmu asal kau juga tidak menggunakan kekerasan terhadap diriku. Dan, sudah, sudah. Kau tidak usah terlalu rawa lagi apa saja yang kau inginkan akan ku luluskan, asalkan kau mau benar-benar mempelajari ilmu silat yang kuturunkan kepadamu itu agar jangan sampai membuat malu kepada diriku di belakang hari. Hayao cepat memberi hormat kepadaku. Tanda seru. Hoho tersenyum, bocah ini merasakan bahwa pengbin koai hiap benar-benar kewalahan menghadapi dirinya. Dan bocah ini merasakan bahwa dia telah cukup banyak mempermainkan jago tua bermuka jelek ini. Maka si bocah menekuk kakinya berlutut di hadapan Sam Tiong Gie sambil memanggil, Suhu. Sam Tiong Gie jadi girang luar biasa, cepat-cepat dia memegang bahu Hoho dan mengangkatnya bangun. Sudahlah muridku yang baik kata Sam Tiong Gie dengan cepat dan diiringi oleh suara tertawanya. Sejak detik ini kau resmi menjadi muridku. Hoho cuma mengangguk saja. Sedangkan di dalam hatinya si bocah masih mendongkol, karena sebenarnya hatinya tidak rela mengangkat pengbin koai hiap ini, yang tampaknya demikian jahat, menjadi gurunya. Sekarang, karena kau sudah menjadi muridku, maka ku kira tidak ada halangannya kalau ku ceritakan kepadamu bahwa tepat pada malam ini di saat kentongan ketiga, gurumu akan menerima kedatangan seorang jago luar biasa, guna bertanding dan menetapkan siapakah di antara kami yang benar-benar memiliki kepandaian tertinggi. Kata Sam Tiong Gie lagi kemudian. Siapakah nama jago itu? Suhu tanya Hoho. Dia si Mo dan bernama Weyang. Sebetulnya pada belasan tahun yang lalu dia merupakan seorang jago nomor satu di dalam kalangan Kang O, dan gurumu ini biarpun tidak bisa dirubuhkan oleh dia, Toh juga tidak berdaya untuk merubuhkan jago itu. Maka dari itu, kami telah berjanji pada malam ini akan bertemu di tempat ini untuk mengadu kepandaian di antara kami guna menentukan siapakah di antara kami yang akan muncul sebagai jago yang tulen yang tidak terkalahkan dan setelah berkata begitu, dengan sikap yang bangga, Peng Binko Ai Hiap melanjutkan perkataannya lagi sambil tertawa, HMMM, sekarang aku telah berhasil mempelajari Im Yang Cie, jari panas dan dingin, biarpun aku belum mempelajarinya dengan sempurna, Toh dengan menggunakan beberapa jurus saja, pasti orang Shimo itu akan kena kurubuhkan setelah itu, barulah aku akan mencurahkan seluruh perhatianku untuk mendidik kau. Hoho cuma mengangguk saja, dia tidak tertarik sedikitpun atas cerita Peng Binko Ai Hiap ini. Sejak hari itulah Hoho jadi tinggal di dalam rumah itu bersama-sama dengan Peng Binko Ai Hiap. Tetapi, dengan tidak terduga, menjelang tengah malam pada hari itu juga, di saat Hoho akan tertidur, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara baaak yang keras sekali, sehingga Hoho jadi melompat bangun dari pembaringannya dan dilihatnya suara berisik itu berasal dari rubuhnya daun pintu yang seperti juga terhajar oleh benda keras. Hoho cepat-cepat menoleh ke pembaringan yang satunya lagi, di mana tadi Peng Binko Ai Hiap tertidur di situ. Namun waktu Hoho melihat pembaringan itu, hatinya berdenyut kaget, kakek tua bermuka jelek itu ternyata telah tidak berada di pembaringan tersebut. Kemana perginya Peng Binko Ai Hiap? Cepat-cepat Hoho telah berlari keluar dari kamar itu, dia melihat salju masih turun sedikit-sedikit, dan di atas tumpukan salju tampak tapak-tapak kaki yang kacau sekali. Hoho segera juga dapat menduga bahwa tapak-tapak kaki yang ada di atas salju itu pasti tapak-tapak kaki Peng Binko Ai Hiap dan musuh yang telah datang menyatroni padanya. Lama juga Hoho berdiri di muka pintu itu mengawasi tapak-tapak kaki di atas tumpukan salju tersebut. Akhirnya si bocah teringat sesuatu, dan dengan cepat dia telah mementangkan kakinya. Berlari dengan cepat sekali untuk melarikan diri dari tempat tersebut, karena Hoho memang ingin mempergunakan kesempatan dikala Peng Binko Ai Hiap sedang menghadapi musuhnya itu, Hoho bermaksud ingin melarikan diri sejauh mungkin dari tempat tersebut. Hujan salju itu tidak diperdulikan oleh Hoho, dia berlari secepat mungkin. Hoho yakin, kalau memang dia melarikan diri dengan cepat menjauhi tempat itu, pasti Peng Binko Ai Hiap yang sudah menjadi gurunya tidak akan bisa mencarinya. Lama juga Hoho melarikan diri, sampai akhirnya dia merasa letih bukan main. Cepat-cepat Hoho mengasoh dan duduk di bawah sepotong batu gunung yang menonjol keluar, sehingga Hoho jadi terlindung dari serangan hujan salju. Tiba-tiba sekali Hoho mendengar suara berdentangnya dan suara beradunya dua senjata tajam, tampaknya di dekat tempat tersebut sedang terjadi suatu pertempuran. Hoho jadi terkejut sekali, karena seketika itu juga dia menduga apakah tidak mungkin bahwa orang yang sedang bertempur itu adalah Peng Binko Ai Hiap dan musuhnya karena berpikir begitu, Hoho cepat-cepat merangkak masuk ke liang batu itu lebih dalam lagi, agar terlindung tidak terlihat oleh siapapun. Semakin lama suara beradunya senjata tajam itu terdengar semakin mendekat juga, dan segera pula Hoho bisa melihat orang yang sedang melakukan pertempuran tersebut bukanlah Peng Binko Ai Hiap dan lawannya melainkan dua orang wanita yang berusia belasan tahun, sedang bertempur sambil tertawa-tawa dengan suara yang nyaring, dan kalau dilihat Kera bertempur mereka, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa mereka sedang berlatih belaka, jadi bukan sedang bertempur sungguhan. Hoho mementang matanya lebar-lebar, dia mengawasi terus. Sedangkan kedua gadis telah berlari-lari sambil tertawa-tawa lebih mendekat ke tempat persembunyian Hoho. Terkadang, hanya sekali-sekali, terdengar suara benturan pedang mereka dengan keras. Lalu diiringi oleh suara tertawa mereka pula. Tampaknya kedua gadis ini sangat kegembira sekali. Waktu berlari sudah dekat dengan batu yang menonjol keluar, kedua gadis tanggung tersebut berhenti di situ. Napas mereka agak memburu. Cie-cie, aku sudah lelah kata gadis yang seorangnya. Lebih baik kita pulang saja, mungkin suhu sedang menantikan kita. Gadis yang seorangnya lagi telah mengangguk. Baik sahutnya. Tetapi tunggu dulu, aku ingin mengasuh untuk mengatur jalan pernafasanku dan dia lalu mengatur jalan pernafasannya yang agak memburu. Sedangkan gadis yang seorangnya lagi, Seng Adik, telah mengawasi sekeliling tempat tersebut. Tiba-tiba sekali gadis tersebut melihat Hoho yang sedang bersembunyi di sudut batu yang menonjol itu. Mukanya segera juga jadi berubah dan dia mengeluarkan seruan tertahan sehingga Seng Enci jadi menoleh. Ada apa? Tanya gadis yang seorang lagi. Ada orang yang sedang bersembunyi di situ sahut Seng Adik sambil menunjuk ke arah tempat persembunyian Hoho. Gadis itu menoleh dan melihat benar saja bahwa di sudut batu gunung yang menonjol itu bersembunyi Hoho. Muka si gadis berubah hebat seketika itu juga. Dari mana asalnya monyet gunung ini katanya sambil mengerutkan sepasang alisnya? Dari mana lagi kalau bukan dari hutan sahut gadis yang menjadi Seng Adik itu? Cis gadis yang seorang lagi membuang ludah dengan sikap mengejek. Hoho melihat sikap kedua gadis itu yang terlalu angkuh sekali, sebetulnya hati si bocah panas sekali, dia mendongkol dan marah tidak keruan parannya telah dihina oleh kedua gadis tanggung ini. Namun karena dia mengingat bahwa kedua gadis itu hanyalah wanita, maka dia tidak mau melayaninya. Dan hanya duduk berdiam diri saja di sudut batu gunung yang menonjol itu. Sedangkan kedua gadis itu telah melangkah pergi, tetapi baru melangkah beberapa tindak, tiba-tiba Seng Kakak menahan langkah kakinnya sambil menoleh kepada si gadis yang menjadi adiknya. Moi-moi, tunggu dulu katanya kemudian dengan suara ragu-ragu. Tadi kita telah melatih ilmu pedang bok yam hoat, pedang harum, apakah bocah itu tidak mungkin sedang berusaha mengintai latihan ilmu pedang kita itu? HMM, bukankah suhu kita telah berpesan, agar janganlah sampai ada seorang pun yang bisa melihat latihan ilmu pedang kita itu? Mendengar perkataan Seng Kakak ini, si gadis yang menjadi adiknya itu, mengangguk mengiakan perkataan Nciye-nya itu. Benar juga Cie-Cie kata Seng adik dengan cepat. HMM, kalau memang monyet busuk itu benar-benar mencuri lihat latihan-latihan ilmu pedang kita, maka apa yang harus kita lakukan untuk memberikan pelajaran kepadanya agar lain kali dia bisa tahu diri dan kapok? Kita hajar biar dia kapok Seng Seng Cie dengan cepat. Bagus begitu pun boleh nanti kita jelaskan kepada suhu, bahwa kita memang telah berusaha menutup dan merahasiakan latihan-latihan ilmu pedang kita, namun celakanya bocah ini memang telah datang terlebih dulu dan dia mencuri lihat latihan-latihan ilmu pedang bok yam hoat kita itu, tentu kalau memang kita mengemukakan alasan-alasan yang masuk akal, suhu akan mau mengerti. Seng Nci jadi girang mendengar adiknya itu menyetujui usulnya. Sedangkan hoho sendiri mendengar setiap perkataan kedua gadis tersebut, hati hoho jadi mendongkol sekali, karena dia mendengar dirinya disebut-sebut sebagai monyet busuk dan akan dihajar biar kapok. HMM, coba saja kalau memang benar, benar kalian berani memukul aku biarpun harus mengadu jiwa dan mengorbankan jiwaku, aku tetap akan melawan pikir hoho di dalam hati. Sedangkan pada saat itu kedua gadis tanggung tersebut telah berjalan menghampiri ke arah batu gunung itu lagi. Seng Nci berdiri dengan kedua tangan bertolak pinggang memandang kepada hoho, kedua matanya mendelik mengawasi hoho. Keluarlah kau monyet buduk teriak si gadis itu dengan suara yang galak. Hoho mendongkol sekali dirinya dipanggil sebagai monyet buduk. Itulah sebabnya, dia akhirnya pura-pura tidak mendengar dan tidak melihat kedatangan gadis tanggung tersebut. Malah sepasang matanya telah dipejamkan kuat-kuat. Hei monyet teriak gadis tanggung yang menjadi Seng Nciye itu dengan suara yang bengis. Apakah kau tuli? Cepat keluar. Tetapi hoho masih berdiam diri saja yang membuat kedua gadis ini tambah mendongkol. Hei monyet bentaknya dengan suara yang kasar sekali, matanya kedua gadis ini juga mendelik lebar. Hoho tambah mendongkol disebut sebagai monyet berulang kali. Dia menoleh dan memandang dengan tatapan matu yang mengejek. HMM, namaku bukan monyet kata hoho kemudian. Aku adalah manusia juga sama seperti kalian berdua. Kalau kalian ingin dihormati olahku, maka hormatilah diri orang lain dulu, tidak baik sebagai seorang gadis bersikap begitu kasar. Kedua gadis tanggung itu jadi murka bukan main. Tangan salah seorang gadis itu, Seng Nciye, telah meraih segumpal salju, dilemparkannya kepada hoho. Gumpalan salju itu meluncur cepat sekali. Plak salju tersebut telah menghantam kepala hoho, dan bola salju itu telah buyar kembali. Biarpun tidak sakit, tetapi timpukan bola salju yang dilakukan oleh salah seorang gadis itu, telah menyebabkan hoho jadi gusar bukan main. Dengan berani si bocah telah melompat keluar lalu tahu-tahu tangannya telah dipukulkan ke arah paha kanan salah seorang kedua gadis itu. Gadis yang dipukul pahanya oleh hoho jadi terkejut sekali, dia berusaha mengelakannya, tetapi karena dia tadinya tidak bersiap sedia, maka dengan sendirinya pahanya itu terhajar oleh tangan hoho. Biarpun tidak mendatangkan perasaan sakit yang luar biasa mengingat tenaga hoho yang belum begitu besar, namun tetap saja telah membuat kaget si gadis ini. Cie Cie, kenapa kau tegur si gadis yang seorangnya lagi waktu melihat tencienya itu terhuyung-huyung tidak bisa berdiri tetap? Mukanya Seng Ncie itu telah berubah merah padam, dia malu dan gusar sekali karena dirinya telah kena diselomoti oleh seorang bocah yang berusia di antara sembilan tahun itu. Kunyuk kecil teriak Seng Ncie dengan gusar. Aku San Hawe Aling kalau tidak bisa menghajarmu, biarlah aku tidak akan hidup lagi di dalam dunia ini. Dan setelah membentak begitu, San Hawe Aling, Seng Ncie ini, telah mencabut pedang dan mengambil sikap mengancam kepada hoho. Sedangkan si gadis yang seorangnya lagi, yang menjadi adik dari San Hawe Aling dan bernama San Hawe Alian, telah cepat-cepat mencabut pedangnya juga, dia menghampiri untuk menolongi San Hawe Aling, jika seandainya Seng Ncie ini mengalami sesuatu hal yang tidak diingini. Hoho juga mendongkol sekali melihat sikap galak dari kedua gadis kecil tersebut. Usia kedua gadis kecil ini dilihatnya mungkin baru 2 atau 13 tahun, namun sikapnya begitu galak. Perlahan-lahan hoho menundukan kepalanya sambil memejamkan matanya pura-pura teridur. Sedikit pun dia tidak mau melayani kedua gadis tersebut. Hal ini tentu saja membuat San Hawe Aling dari San Hawe Alian jadi tambah mendongkol. Keluar bentak San Hawe Aling dengan suara yang nyaring sekali. Tetapi hoho tetap pura-pura tertidur dengan kepala tertunduk dan diem terus di tempatnya itu, di sudut batu gunung yang menonjol keluar itu. San Hawe Aling ketika melihat orang seperti tidak mau meladeninya, dia jadi tambah gusar. Tahu-tahu tubuhnya telah mencelat, pedangnya ditujukan ke dekat tubuh hoho. Kalau memang kau tidak mau juga keluar, biarlah dengan pedang ini kupaksa engkau merangkak keluar ancam San Hawe Aling. Dan ketika hoho masih berdiam diri saja tidak memperdulikan ancamannya itu, tahu-tahu San Hawe Aling telah menggerakkan pedangnya menusuk lengan hoho. Seketika itu juga darah mengucur keluar dari luka di lengan si bocah. Tentu saja hoho jadi kesakitan dan gusar bukan main. Iblis jahat kau teriak hoho dengan suara yang mengandung kemarahan dan dia juga telah melompat keluar dengan cepat sambil memegangi lengannya yang terluka itu. Sedangkan San Hawe Aling telah melompat ke belakang untuk bersiap-siap, karena dia takut bocah ini menerjang nekat kepada dirinya. Mulutnya telah memperlihatkan senyuman mengejek. HMMM, akhirnya kau keluar juga mengejek San Hawe Aling dengan dingin. Hoho memang sedang mendongkol terhadap kedua gadis cilik tersebut, dengan memperlihatkan muka yang masam dia menjebikan bibirnya. Kau kira aku takut biarpun kalian memergunakan senjata pedang bentak hoho dengan sengit. HMMM, perempuan tidak tahu malu. Mengapa kau melukai diriku? Apakah masih perlu? Kujelaskan balas tanya San Hawe Aling dengan nada mengejek. Kau tadi telah sengaja bersembunyi di situ untuk mengintai latihan-latihan ilmu pedang kami. Omong kosong bentak hoho sengit. Aku sedang berlindung dari serangan hujan salju Cis, apa bagusnya sih permainan ilmu pedangmu sehingga aku harus mengintainya tanda seru. Enak saja kau bicara mengejek San Hawe Aling lagi dengan tawar. Apakah memang ada orang yang mau di hujan salju ini bersembunyi di balik batu gunung yang tidak seberapa besar? Kau tidak perlu membohongi kami, lebih baik kau mengaku terus terang saja bahwa kau memang telah dengan sengaja bersembunyi di situ untuk mengintai latihan kami berdua. Hoho jadi tambah gusar. Dirinya dituduh begitu oleh kedua gadis cilik tersebut. Malah gadis cilik ini terlalu mendesak dirinya. Kalau seumpamanya aku ini memang benar-benar mengintai kalian, lalu apa yang ingin kalian lakukan tanya hoho dengan sengit? Nah, akhirnya kau mau mengaku juga kata San Hawe Aling dengan cepat. HMMM, kau harus meminta ampun dengan berlutut memanggutkan kepala tiga kali kepada kami berdua. Kalau aku menolak tanya hoho tambah mendongkol. Pedang kami ini yang akan memaksa kau mau melakukannya Sahut San Hawe Aling dengan tertawa mengejek dan matu yang berkedip-kedip indah. Hoho jadi tambah gusar, tubuhnya sampai menggigil karena dia penasaran sekali. Dari mana ada aturan semacam itu bentaknya sengit. Memang itu aturan kami Sahut San Hawe Aling cepat. Kalau kau tidak mau melakukannya, HMM, sedikitnya tubuhmu akan menderita tiga lobang oleh pedang kami ini. Hoho telah mendengus memperdengarkan suara tertawa, kemudian telah memutar tubuhnya untuk berlalu tidak mau melayani kedua gadis cilik tersebut. Tetapi San Hawe Aling ketika melihat orang akan berlalu, bergerak dengan cepat, tubuhnya tahu-tahu telah mencelak dan dia telah menghadang di hadapan Hoho. Malah yang lebih hebat lagi, ujung pedang San Hawe Aling telah menempel di leher Hoho. Berhenti! Atau pedangku ini akan menembusi lehermu ini bentak San Hawe Aling dengan suara yang bengis. Hoho gemetaran saking gusarnya. Apa yang kalian inginkan dari ku bentaknya sengit? Berlutut dan mengangguk-anggukan kepala tiga kali untuk meminta maaf kepada kami Sahut San Hawe Aling dengan tegas. Kalau aku tidak mau tanya Hoho lagi, akan ku bunuh. Bunuhlah Sahut Hoho dengan dekat. San Hawe Aling jadi melengak mendengar perkataan Hoho, dia heran dan kaget. Kau tidak takut mampus? Mengapa harus takut mati? Daripada dihina orang lebih baik mati Sahut Hoho dengan gusar dan penasaran sekali. Tetapi ingat, setan penasaranku tentu akan mencari-cari kalian berdua, perempuan jahat. San Hawe Aling kembali jadi melengak, tetapi ketika dia tersadar, gadis kecil ini tertawa gelak-gelak. Sambil tertawa begitu, dia juga menoleh kepada San Hawe Alian, adiknya. Moi-moi panggilnya. Apakah kau percaya adanya setan di dunia ini? Tidak sahut San Hawe Alian cepat. Bagus bocah ingusan ini katanya ingin menjadi setan biarlah kita lulusi permintaannya itu dan setelah berkata begitu, pedang di tangan San Hawe Aling telah bergerak, sereet, tahu-tahu dadah Hoho telah kena digaris oleh pedang San Hawe Aling. Darah seketika itu juga mengalir keluar dari dadah Hoho, membuat bocah ini tambah penasaran dan gusar. Ini adalah luka yang pertama kata San Hawe Alian dengan suara mengejek. Aku akan melukai tubuhmu dua kali lagi agar lain kali kau kapok mengintai latihan ilmu silat orang lain. Tetapi baru saja San Hawe Alian berkata sampai di situ, tiba-tiba telah terdengar teriakan kalap Hoho, dan tampak bocah ini menyeruduk dengan dekat. Kepalanya telah membentur perut San Hawe Aling, sehingga gadis kecil ini yang tidak menduga hal seperti itu bisa terjadi, selain kaget, juga sudah tidak keburu mengelakkan serudukan kepala Hoho yang sedang kalap dan mati gelap ini. Buka kuat sekali kepala Hoho membentur perut San Hawe Aling. Dengan mengeluarkan suara jerit kesakitan dan kaget, tampak tubuh San Hawe Aling telah terguling-guling di atas salju. San Hawe Alian jadi terkejut sekali. Kunyuk setan kau melukai cicil ku mentaknya galak sambil melompat akan menyerang kepada kepala Hoho. San Hawe Alian menyerang dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, yang mengenai kepala Hoho. Karena Hoho memang tidak bisa mengelakkan serangan San Hawe Alian tersebut, seketika itu juga tubuh Hoho telah terpental dan berguling-guling di atas salju. Namun dengan cepat Hoho merangkak bangun kembali, dengan nekat dia menyeruduk menerjang San Hawe Alian yang kala itu telah berjongkok untuk memeriksa keadaan cicilnya. San Hawe Alian sama sekali tidak menduga bahwa Hoho bisa melakukan penyerangan lagi maka ketika tahu-tahu kedua kakinya kena dirangkul oleh Hoho, dia jadi terkejut bukan main. Tahu-tahu Hoho telah menggigit kaki San Hawe Alian sekuat tenaganya. Tentu saja San Hawe Alian jadi kesakitan dan menjerit sekuat tenaganya, dia juga telah menangis. Kau mau meminta ampun tidak teriak Hoho sesaat kemudian, dan kemudian melanjutkan lagi gigitannya. Saking kesakitan San Hawe Alian jadi menjerit keras lagi dan menangis, sedangkan tangannya dengan kalap menjambak rambut Hoho, ditariknya keras-keras. Hoho sedang nekat dia tidak memperdulikan rambut di kepalanya itu ditarik begitu keras, dia malah menggigit lebih keras lagi. Kau minta ampun tidak teriak Hoho lagi di saat San Hawe Alian menangis lebih keras sambil teraduh-aduh. Tidak. Kunyuk iblis kau. Kubunuh kau teriak San Hawe Alian sambil menangis kesakitan. Tetapi Hoho tidak mau melayani ancaman San Hawe Alian, dia malah menggigit lagi paha San Hawe Alian lebih keras, sehingga gadis kecil ini menjerit tambah keras. Sedangkan pada saat itu San Hawe Alian merangkak bangun, ketika melihat keadaan adiknya, dia jadi terkejut sekali, cepat-cepat dia mengambil pedangnya yang tadi terlepas jatuh di atas salju. Dengan mengayunkan pedangnya itu, San Hawe Alian telah mengancam akan menusuk Hoho. Cepat lepaskan, keparat bentak San Hawe Alian dengan bengis. Hoho merasakan ujung pedang San Hawe Alian telah menempel di tengkuknya, tetapi dia sedang gusar dan dekat, maka sudah tidak memperdulikan ancaman ujung pedang San Hawe Alian. Malah digigitnya paha San Hawe Alian tambah keras, membuat San Hawe Alian jadi berteriak-teriak kesakitan sambil menangis. Melihat Hoho masih menggigit adiknya, San Hawe Alian jadi mengkretek giginya, dia juga memang mendongkol tadi Hoho telah menyeruduknya sampai terguling. Maka dari itu, digerakan pedangnya akan ditusukan kepada tengkuk Hoho ini. Tetapi sedang pedang itu meluncur, dan hanya tinggal dua dim lagi dari kulit Hoho, tiba-tiba. Terdengar suara teringgik yang perlahan, disusul mana pedang di tangan San Hawe Alian telah terpental terlepas dari cekalannya dan jatuh di atas salju. San Hawe Alian sampai mengeluarkan seruan kaget dan merasakan telapakan tangannya pedas sekali, seperti juga kulit telapakan tangannya itu pecah. Dia cepat-cepat menoleh dengan gusar, tetapi ketika melihat seorang wanita tua yang rambutnya sudah berubah putih seluruhnya, maka San Hawe Alian jadi berubah pucat. Suhu tanpa disadarinya dari mulutnya meluncur perkataan itu. Sedangkan nenek tua yang tidak diketahuinya dari mana datangnya, telah mengeluarkan suara tertawa dingin dengan muka yang membeku tidak berperasaan, dia melangkah menghampiri Hoho, ditariknya lengan Hoho, dan tarikannya itu berkekuatan luar biasa sekali, menyebabkan Hoho mau tidak mau melepaskan gigitannya pada pahasan Hawe Alian, dan tubuhnya terangkat naik ke atas. San Hawe Alian juga telah melihat nenek tua itu, sambil masih mengucurkan air mata, dia memanggil, Suhu. Muridmu, muridmu telah dihina bocah ini. Nenek tua itu telah menurunkan tubuh Hoho yang kala itu sedang meronta-ronta, kemudian dengan sorot mata yang tajam, dia mengawasi ke arah Hoho. Mengapa kau menggigit muridku, heh tegurnya tidak senang. Hoho yang telah dilepas dari cekalan tangan si nenek, telah balas mendelik kepada nenek tua ini, sambil menunjuk kepada San Hawe Alian dan San Hawe Alian yang telah berdiri tidak berjauhan dari dirinya, dia lalu berkata dengan sengit, mereka yang tidak keruan junturungannya menghina dan menyiksa dari kukas sebagai guru mereka, mengapa tidak bisa mendidik murid-muridmu itu dengan benar. Si nenek tua menjadi melengak, tetapi kemudian dia telah tertawa dingin. Mereka telah menyiksa dan menghina dirimu tanyanya dengan suara yang dingin. Benar. Tetapi kulihat tadi malah kau yang sedang menggigit muridku yang seorang itu. Mereka ingin menusuk tubuhku tiga kali dengan pedang mereka lihatlah luka di lenganku ini. Tanda seru sahut Hoho dengan sengit. Si nenek tua itu telah memandang ke arah lengan Hoho, dia memang melihat darah merah membasahi baju di bagian lengan bocah ini. Matanya jadi memain tidak hentinya. Sedang San Hawe Alian dan San Hawe Alian berdiri dengan muka yang pucat dan tampaknya mereka ketakutan sekali. Si nenek tua ini lalu menoleh kepada kedua muridnya itu. Benarkah kalian telah menghina dan menyiksa diri anak lelaki ini tegurnya dengan sorot metu yang tajam sekali? Ti, tidak suhu, malah dia yang telah bersembunyi di balik batu gunung itu untuk mengintai latihan ilmu pedang kita. Sahut San Hawe Alian dengan ketakutan, suaranya juga gemetar. Bohong teriak Hoho dengan nyaring dan sengit. Kau jangan coba mendusai gurumu. Tadi bukankah kau telah memaki-maki diriku sebagai monyetuli dan segalanya? Bukankah kau telah main serang dengan menggunakan pedangmu itu melukai diriku? HMM, mengapa sekarang malah kau tidak mempunyai keberanian untuk mengakui semuanya itu? Metu si nenek telah memain tidak hentinya. Ling J kau bicaralah yang sebenarnya janganlah kau mencoba mendusai diriku mentak si nenek dengan suara yang dingin. T.E. Chu, murid, memang menyiksa dia. Suhu tadi T.E. Chu berdua sedang berlatih ilmu pedang yang baru saja suhu turunkan kepada kami dan T.E. Chu menemui dia sedang bersembunyi di balik batu gunung itu untuk mengintai latihan-latihan yang sedang T.E. Chu lakukan berdua. Tidak bisa kulontarkan pedangmu. Coba kalau tidak, bukankah sekarang anak ini sudah menggeletak tidak bernyawa lagi? HMM, ternyata kau terlalu gampang menggunakan pedangmu itu untuk melukai orang dan waktu pada perkataannya yang terakhir itu. Suara si nenek sangat galak dan dingin sekali. Dia juga melangkah menghampiri Sanhaweil Aling dan Sanhaweil Alian, sehingga membuat kedua gadis itu tampak gemetaran ketakutan karena mereka memang mengetahui benar rangai guru mereka. Hoho hanya menyaksikan saja. Tadinya dia menduga bahwa si nenek tua ini sebagai gurunya kedua gadis kecil itu, tentu akan memenangkan murid-muridnya itu. Namun sekarang melihat si nenek begitu marah terhadap diri kedua muridnya itu, hati Hoho jadi tidak enak sendirinya. Apalagi dilihatnya, tahu-tahu tangan nenek tua itu telah bergerak berulang kali, plak-plak, plak, plak. Sanhaweil Aling dan Sanhaweil Alian telah kena ditempelengnya, hati Hoho jadi tambah tidak enak. Sedangkan nenek tua itu telah membalikan tubuhnya lagi, dia berjalan menghampiri ke arah Hoho. Ketika sudah datang dekat, nenek tua ini telah merangkapkan kedua tangannya. Siaoko, engko kecil, ku minta dengan memandang mukaku, maulah kau memaafkan murid-muridku itu aku, Goutok Sianli, Dewi Lima Racun, Fanglin. Dengan ini mewakili mereka untuk meminta maafmu itu dan si nenek tua Goutok Sianli Fanglin, telah menjura beberapa kali kepada Hoho. Tentu saja hal ini membuat Hoho jadi sibuk sendirinya. Jangan begitu, Popo kata Hoho cepat sambil membalas penghormatan nenek tua ini. Aku, aku juga sudah tidak marah kepada mereka lagi. Si nenek tua, Fanglin, telah menoleh kepada kedua murid-muridnya itu. Lingjiet, Lianjiet, cepat kalian meminta maaf kepada engko kecil ini perintahnya. Dengan sikap segan-segan, dan tampaknya masih mendongkol terhadap Hoho, karena disebabkan bocah ini mereka sampai ditempeleng dua kali oleh guru mereka, Sanhaweil Aling dan Sanhaweil Alian menghampiri dan memberi hormat kepada Hoho. Cepat-cepat Loho membalas penghormatan mereka itu. Kemudian Fanglin menoleh kepada Hoho, katanya, engko kecil, siapakah namamu? Aku si siang koan dan bernama Osahut Hoho cepat. Siang koan, siang koan ho tanya si nenek Fanglin tiba-tiba dengan muka yang berubah hebat sekali, suaranya juga agak gemetar waktu menyebut nama Hoho. Hoho jadi heran dan curiga melihat sikap si nenek tua ini. Benar dia menyahut sambil mengangguk. Si, siapakah nama ayahmu? Hoho jadi ragu-ragu menyebut nama ayahnya. Untuk apa Popo, nenek, menanyakan nama ayahku tanya Hoho ragu-ragu. Apakah ayahmu bernama siang koan jiee tanya si nenek lagi? Muka Hoho jadi berubah. Ayahnya memang bernama siang koan jiee, dan dia jadi heran sekali si nenek Fanglin bisa mengetahui begitu tepat nama ayahnya. Melihat perubahan wajah Hoho, si nenek Fanglin segera bisa membaca apa yang sedang dipikirkan oleh Hoho. Apakah memang benar ayahmu itu bernama siang koan jiee tegas si nenek? Hoho akhirnya mengangguk juga. Benar Popo, dari mana Popo bisa mengetahui nama ayahku itu tanya Hoho heran sekali. Tetapi kala itu muka Fanglin, yang bergelar ngerotok siang li telah berubah hebat sekali, tubuhnya juga menggigil. Tau-tau, pelook tangan Fanglin telah melayang menempeleng muka Hoho sampai tubuh si bocah terhuyung-huyung dengan mengeluarkan jerit kaget dan kesakitan karena sedikitpun dia tidak menyangka bahwa si nenek akan menempelengnya begitu. Setelah terhuyung-huyung, tubuhnya terguling di atas salju. Dengan cepat Hoho telah merangkak bangun, dia jadi kaget dan juga penasaran sekali, matanya mendelik mengawasi kepada Fanglin. Dilihatnya si nenek tua Fanglin tengah berdiri dengan muka yang mengis sekali juga tubuh yang gemetaran seperti sedang menahan amarah yang sangat. Kau, ternyata kau sama saja dengan murid-muridmu itu, kerjamu cuma bisa menghina orang yang tidak berdaya apa-apa maki Hoho dengan sengit. Tetapi nenek tua Fanglin itu tidak mau memperdulikan makian Hoho, dengan muka mengandung kemarahan yang sangat, dia telah menghampiri, wajahnya itu bengis sekali. Dicengkeramnya dada Hoho dengan keras, lalu diangkatnya tinggi-tinggi. Hoho tidak berdaya sama sekali di dalam cengkeraman tangan nenek tua Fanglin ini, biarpun tak meronta, poh sama saja bagaikan anak kelinci yang berada di cengkeraman burung ngelang, tidak bisa berkutik sedikitpun. Di mana ayahmu itu bersembunyi, heh bentak Fanglin dengan suara yang bengis. Ada urusan apakah selalu menanyakan ayahku bentak Hoho sengit dan penasaran sekali. Plok kembali muka Hoho ditempeleng lagi oleh Fanglin cepat katakan di mana ayahmu itu bersembunyi bentak si nenek. Tidak mau aku tidak mau mengatakan teriak Hoho dengan suara yang nyaring dan dekat sekali. Coba kalau si nenek bertanya secara baik-baik, mungkin Hoho akan menjelaskannya, tetapi Fanglin telah menggunakan kekerasan terhadap dirinya, membuat sifat kepala batu Hoho datang lagi. Plok kembali muka Hoho telah ditempeleng oleh Fanglin kau mau mengatakannya tidak. Tidak mau. Plok. Cepat kau katakan. Tidak biar sampai mati kau menyiksa diriku, tetap aku tidak mau memberitahukan. Apakah kau mencari mampus? Aku tidak takut mati sahut Hoho nekat. Plok. Plak. Cepat katakan. Tidak kau nenek siluman lepaskan cekalanmu ini. Plak. Kalau memang kau tidak mau memberitahukan di mana ayahmu itu bersembunyi, HMMM, aku akan menempelengkah sampai mampus ancam Fanglin dengan suara yang menyeramkan. Cepat kau katakan. Hoho diam saja, cuma matanya yang mendelik kepada Fanglin Sanhawe Aling dan Sanhawe Alian ketika melihat guru mereka menyiksa Hoho. Hati kedua gadis cilik ini jadi girang, mereka bersorak di dalam hati, karena rasa mendongkol mereka seperti telah dilampiaskan melihat Hoho ditempeleng berulang kali oleh guru mereka ini. Apakah kau tetap tidak mau mengatakan yang dimana ayahmu itu bentak Fanglin lagi dengan suara yang bengis? Tidak. Sampai mati aku tidak mau mengatakan di mana ayahku itu sahut Hoho dengan dekat. Bocah keparat kau dan saking gusarnya Fanglin mengangkat tubuh Hoho tinggi-tinggi, tahu-tahu dia telah membanting Hoho dengan keras, sehingga melesak ke dalam tumpukan salju dan salju itu jadi munkrat kemana-mana. Hoho merasakan kepalanya seperti juga tertimpa benda keras waktu tubuhnya terbanting keras, dan juga pandangan matanya jadi berkunang-kunang. Dia tadi sudah terlalu menderita, tersiksa oleh pengbin Koai Hiap dan dua jago wanita lainnya, yaitu Kau Lili dan Hon Penglin. Maka dari itu, sekarang belum lagi seluruh kesehatan dan kesegaran dirinya pulih benar, dia telah disiksa pula oleh nenek tua ini. Bisa dibayangkan penderitaan yang dialami oleh Bocah tersebut. Dengan sekuat tenaga, Hoho berusaha untuk merangkak bangun. Namun belum lagi dia bisa berdiri, Fanglin telah menghampiri dan mencengkeram lengannya. Cepat katakan di mana ayahmu bentak si nenek dengan bengis sambil memperkeras cekalan tangannya itu, yang membuat Hoho jadi kesakitan, sebab Bocah itu merasakan betapa kelima jari tangan si nenek itu seperti telah berubah seperti jepit besi dan mencekal sakit sekali. Siluman jahat, kau, kau jahat sekali maki Hoho dengan kalap karena dia sangat kesakitan sekali. Cepat katakan bentak Fanglin sambil memperkeras cekalannya. Tidak. Katakan. Tidak mau. Kau mau mampus. Tidak mau. HMMM, aku akan menyiksa dan memaksa kau bicara. Jangan harap aku akan memberitahukan kepadamu di mana ayahku itu sekarang. Aku ngergotok Sian Li mempunyai banyak care untuk membuat kau bicara kata Fanglin dengan mendongkol sekali melihat kepala batu Hoho yang tetap tidak mau memberitahukan di mana ayahnya itu. Jangan harap kau bisa memaksa diriku sahut Hoho sengit. Dan sambil menyauti begitu, Hoho berusaha untuk meronta, tetapi dia tidak berhasil, malah cekalan tangan Fanglin semakin keras dan menyakitkan benar lengannya itu. Cepat kau katakan di mana ayahmu kalau memang lenganmu ini tidak mau hancur remuku remas ancam Fanglin dengan suara yang bengis. Siluman tua, siluman jahat, aturan dari mana kau pakai untuk menyiksa diriku? Apa salah ku teriak Hoho dengan kalap? Fanglin mengeluarkan suara tertawa dingin. Kalau memang kau tetap keras kepala, HMMM, aku malah akan membunuhmu. Aku menggunakan aturanku sendiri, siapa saja yang berani menentang perkataanku, maka bagian orang itu ialah satu, yaitu harus mampus. Siluman jahat kau, oh, dan Hoho hampir saja menjerit kesakitan, karena cekalan tangan Fanglin semakin keras. Tetapi dasar si bocah memang keras hati, dengan sendirinya dia tidak mau merintih kesakitan. Butir-butir keringat jadi mengucur keluar dari tubuhnya. Cepat kau katakan. Tidak mau. Aku akan hitung sampai tiga ancam Fanglin dengan bengis. Kalau kau tidak mau mengatakan juga, HMMM, aku akan mengirimmu ke neraka. Hoho tidak menyahuti. Satu Fanglin mulai menghitung. Hoho diam saja. Dua. Hoho tetap tidak meladeninya. Apakah kau benar-benar mau mampus? Heh bentak Fanglin menjengkol. Hoho tetap berdiam diri saja. Keparat kau bentak Fanglin yang tambah gusar oleh sikap si bocah. Mengapa kau tidak teruskan hitunganmu? Tanya Hoho dengan mengejek. Benar-benar kau tidak takut mampus. Daripada disiksa begini, lebih cepat kau membunuhku saja sahut Hoho. Fanglin jadi melengah sejenak, tetapi kemudian jadi tertawa dingin. HMMM, enak benar kau ingin segera mampus katanya dingin. Aku tidak sebodoh yang kau duga kalau ku hitung sampai angka ketiga kau masih tidak mau bicara, aku malah akan menyiksa dirimu dengan kera yang lebih hebat lagi. Hoho cuma mendengus saja. Tiga teriak Fanglin dengan suara yang bengis. Tetapi Hoho tetap berdiam diri saja, dia seperti tidak mendengar hitungan Fanglin yang sudah sampai pada angka ketiga itu. Saat itu yang sedang dipikirkan oleh Hoho, hanyalah mengapa dirinya selalu ditimpa oleh kesialan belaka. Fanglin melihat si bocah berdiam diri saja, dia jadi tambah gusar. Benar-benar kau berkepala batu kata Fanglin dengan mendongkol dan mengangkat tubuh Hoho tinggi-tinggi. Lalu dengan keras dia telah membantinya. Kembali Hoho merasakan kepalanya jadi berputar-putar pusing, matanya juga berkunang-kunang. Fanglin telah menggunakan kakinya untuk menyepak rusuk Hoho, membuat tubuh bocah ini terguling-guling di atas salju. Kalau hari ini aku tidak bisa memaksa kau bicara, HMMMM, percuma aku bergelar ngergotok si Anli dengan racun-racunku itu, akan kupaksa kau bicara kata si nenek tua itu dengan suara yang bengis. Biarpun kepala Hoho sedang pusing, namun dia bisa mendengar jelas perkataan si nenek. Hatinya jadi terkejut ngeri juga mendengar nenek tua ini ingin menggunakan racun. Kalau memang si nenek turun tangan lantas membunuh dirinya, memang tidak menjadi soal, tetapi kalau dirinya disiksa oleh racun, bukankah itu akan hebat sekali penderitaannya tanda seru. Diam-diam Hoho jadi mengeluh di dalam hati. Untuk melarikan diri jelas sudah tidak keburu lagi, karena si nenek tua merupakan seorang jago silat. Maka tidak mungkin Hoho bisa melarikan diri dari cengkeraman tangan si nenek. Habislah-habislah jiwaku kali ini keluh Hoho dengan hati yang berduka sekali. Setiap kali aku selalu bertemu dengan manusia-manusia jahat mengapa nasibku begini sial. Sedang Hoho berpikir begitu, Fang Lin telah menghampiri. Aku bersyukur kepada Tian, Tuhan, yang ternyata mempunyai meta, sehingga dendamku yang sedalam lautan ini akhirnya akan bisa ditumpahkan biarpun kau bukan manusia siang keanje yang busuk itu, poh sebagai anaknya maka kiranya cukuplah untuk meringankan dendam di dalam hatiku ini dengan menyiksa dan membunuh dirimu kata Fang Lin dengan suara menyeramkan sekali. Hoho jadi heran sekali. Tampaknya nenek tua ini sangat berdendam sekali terhadap ayahnya. Entah permusuhan apa yang terdapat di antara nenek tua ini dengan ayahnya. Hal ini tentu saja membingungkan benar bagi Hoho. Fang Lin mengulurkan tangannya dan menarik baju di bagian dada Hoho, kemudian menarik ke dekat mukanya yang bengis itu. Kau dengar, pertama-tama aku akan membuntungi kedua tanganmu, kemudian menabas putus kedua kakimu, mencongkel keluar kedua biji matamu, menabas putus kedua telingamu, lalu baru mengambil jiwamu, HMMM, akhirnya Tian bisa juga mempertemukan aku dengan musuh buyutanku, biarpun hanya turunannya belaka, kata si nenek dengan suara yang gemetar menunjukkan kemurkaan yang bergelora di dalam hatinya. Hoho jadi tambah heran melihat kemarahan dan dendam yang meluap-luap begitu terhadap diri ayahnya. Sebetulnya, sebetulnya permusuhan apa yang terdapat di antara dirimu dengan ayahku, tanya Hoho kemudian dengan suara ragu-ragu. Muka si nenek Fang Lin jadi berubah hebat. Hektometer, kau tidak tahu kebusukan yang telah dilakukan ayahmu, tanya si nenek dengan suara yang menyeramkan sekali. Hoho, benar juga, memang usiamu masih terlalu kecil kau tentu memang tidak mengetahui kebusukan ayahmu itu. Lihatlah, wajahmu mirip sekali dengan muka bangsa si siangkoan itu HMMM, aku akan menceritakan segalanya agar kau jangan mati dengan penasaran tanpa mengetahui kebusukan ayahmu itu. Dan setelah berkata begitu, si nenek tua telah menoleh kepada San Hawel Aling dan San Hawel Alian, yang dipanggilnya dengan hanya melambaikan tangannya. Cepat-cepat San Hawel Aling dan San Hawel Alian telah menghampiri burunya ini. Duduklah kalian berdua juga boleh mendengarkan ceritaku ini, karena urusan ini menyangkut dengan diri kalian juga. San Hawel Aling dan San Hawel Alian tanpa banyak bicara telah duduk di dekat guru mereka. Sedangkan si nenek yang bergelar ngergotok siangli itu telah memandang Hoho dengan sorot metu yang bengis sekali, dia melihat wajah Hoho agak lama, kemudian menggumam. Wajahmu mirip sekali dengan bangsat itu, HMMM, ternyata di dunia ini dia telah menurunkan bibit dirinya, kau memang dilahirkan untuk menerima sebagian dosa ayahmu. Dengarkanlah baik-baik, aku akan menceritakan kebusukan ayahmu itu. Siang Koanjie adalah seorang manusia yang tidak berbudi, dia telah membalas kebaikan dengan kejahatan. HMMM, kejadian ini dimulai waktu 40 tahun yang lalu, di saat mana aku baru berusia 2. 21 tahun dan cantik sekali, dan waktu bercerita sampai di sini, si nenek tua jadi memegang mukanya yang telah keriput, dia jadi menghela nafas dan kemudian baru melanjutkan ceritanya, waktu itu sebetulnya hidupku bahagia sekali, karena ayahku adalah ketua perkumpulan Kim Langpang, perkumpulan Serigala Emas, dan semua orang memperlakukan hormat sekali kepadaku. Perkumpulan Kim Langpang terdiri dari banjak cabangnya, dan telah luas sekali menyebarkan kekuasaannya. Ayahku sangat berpengaruh sekali. Tetapi dengan tidak terduga, ayahku mempunyai permusuhan dengan Siang Koanjie, dan bangsat itu ternyata mempunyai kepandayan yang liahai sekali, setiap hari dia datang untuk mengacau dan melakukan pembunuhan kepada anggota-anggota dari perkumpulan kami. Kalau ayahku mengadakan penjagaan yang keras, dia tidak muncul. Lalu setelah menjelang setengah bulan, dikala orang-orang kami lengah, dia telah muncul kembali untuk melakukan pembalasan dendamnya. Tetapi perbuatannya itu sangat licik sekali, karena dia tidak berani untuk berhadapan dengan ayahku, dia cuma membunuh-bunuhi orang-orang Kim Langpang dengan kero menggelap, sebab kepandayanya masih berada satu tingkat di bawah ayahku. Hoho jadi mengerutkan sepasang alisnya waktu mendengar cerita dari si nenek tua ini. Setau dia, biarpun ayahnya memang tampak gagah, toh tidak pernah berlatih ilmu silat ataupun membicarakan persoalan ilmu silat. Maka dari itu, mendengar cerita Fang Lin ini, dia benar-benar jadi bingung. Dan seketika itu juga Hoho mau menduga, apakah tidak mungkin nenek tua ini sedang salah mengenali orang? Ayahku sangat marah sekali melihat kero licik dari siang keanjie, maka dia telah memasang perangkap dan terus juga menyebar orang untuk menyelidiki dirinya si bangsat itu, sampai akhirnya, dengan kero mengepung, pada suatu hari ayahku bisa membekuk orang si siang kean ini. Dia dikurung di dalam penjara dalam tanah. Dan celakanya pada saat itu, aku, aku telah melihat orang si siang keantu yang kala itu baru berusia antara 20 tahun dan mukanya cakep sekali, Sama seperti kau bercerita sampai di sini, metu Fang Lin tampak berkilat-kilat tajam sekali dan memandang ke arah yang jauh sekali, seperti juga nenek tua ini sedang coba-coba mengingat kembali kejadian ketika dia bertemu untuk pertama kalinya dengan siang keanjie. Setelah itu, dia menghela nafas dan melanjutkan ceritanya lagi, dan celakanya aku pun telah jatuh cinta kepada bangsat itu aku telah diam-diam mendatangi kamar tahanannya dan karena mendengar bujuk rayunya, aku bersedia untuk mengkhianati ayahku. Aku bersedia membebaskan dia, asalkan dia mau berjanji menghabiskan permusuhan dengan ayahku. Dasar dia memang seorang bangsat, dia memberikan janjinya kepada aku. Aku telah membebaskannya dan malam itu telah menyembunyikannya di dalam kamarku. Besoknya ayahku jadi panik ketika menerima laporan penjaga itu bahwa kamar tahanan itu telah kosong dan penjahat telah kabur dan setelah bercerita sampai di sini, nenek tua ini kembali menghela nafas. Hoho yang mendengarkan cerita Fang Lin tersebut jadi tertarik sekali, dia jadi ikut tegang. Apakah, apakah kau terus menyembunyikan orang itu di dalam kamarmu? Tanya Hoho. Si nenek tuang Goh Tok Sian Li menganggukan kepalanya. Benar selama sepuluh hari di aku sembunyikan di dalam kamarku dan ayahku sedikit pun tidak menduganya. Dia telah menyebar orang-orangnya untuk menyelidiki dan pergi mencarinya. Tetapi semua orang-orang ayahku itu mana bisa mencari dia? Kuingat ketika hari keempat, dia telah membujuku, sehingga aku terjerumus di dalam bisikan setan dan menyerahkan kehormatan di bawah cumbu rayunya, sehingga sejak detik itu aku bukan gadis lagi. Menjelang pada hari yang ke-10 itulah, setelah dia puas merasakan tubuhku selama enam hari berturut-turut, dia mengatakan kepada ku bahwa dia akan pergi dulu untuk melaporkan kepada gurunya, bahwa dendamnya kepada ayahku sudah diselesaikannya dan dihabiskan sampai di situ saja. Aku gerang sekali mendengar janjinya itu, dia malah mengatakan, begitu urusan selesai, dia akan mengirim gurunya untuk melamar diriku namun celaka sekali. Bangsat tetap saja bangsat setelah hari ke-10nya dia berlalu dari kamarku, tetapi pada hari yang ke-11, telah terjadi lagi beruntun pembunuhan terhadap anggota-anggota perkumpulan kami tentu saja aku jadi kaget sekali dan dengan menangis aku mengurung diri di dalam kamarku dan berdoa kepada Tian, Tuhan, agar memberiku keinsyafan pada dirinya. Namun si patang karamurkanya semakin merajalela, dia telah membunuh puluhan orang anggota Kim Langpang lagi. Ayahku jadi sibuk sekali mengerahkan seluruh orang-orangnya untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap diri si bangsat si siang kean tersebut. Dan akhirnya, berkat bantuan dari jago-jago siowlim siye dan butong pe yang bersedia membantu kami, siang kean jye telah kena ditawan kembali oleh ayahku. Bercerita sampai di sini, si nenek tua Fanglin telah menghela nafas lagi. Lalu bagaimana tanya hoho dengan perasaan tegang? HMMM, sebetulnya di dalam hati, aku telah berjanji bahwa begitu dia tertangkap kembali, maka akanku gunakan tanganku ini untuk membunuhnya. Namun setelah dia tertangkap oleh ayahku lagi, hatiku jadi mencair kembali dan entah kenapa aku jadi merasa kasihan sekali melihat keadaannya yang telah meringkuk di dalam kamar tahanan dan dalam keadaan yang menyedihkan, karena seluruh aurat dan jalan darah di tubuhnya telah diputuskan oleh ayahku agar menjadi manusia lumpuh dan tidak bisa melarikan diri lagi, juga kedua tulang paipete, tulang pundaknya itu telah diputuskan agar dia tidak bisa menggunakan ilmu silatnya seumur hidupnya. Waktu aku menemuinya kembali di dalam kamar tahanan, dia telah mengeluarkan kata-kata yang membuat hatiku jadi tambah kasihan kepadanya, karena dia telah menangis dan meminta pertolonganku agar jangan sampai dia menjalankan hukuman mati yang akan segera dijatuhkan pada dirinya oleh ayahku. Akhirnya aku nekat, aku menolongnya lagi. Ku sembunyikan di luar gedung, di sebuah rumah penduduk, dengan pesan, agar dia jangan pergi kemana-mana dulu. Semua itu ku lakukan, agar dia lebih selamat berada di luar gedung perkumpulan kami. Tetapi siapa sangka, ketika besoknya aku mendatangi rumah penduduk itu, ternyata dia telah berlalu. Malah kepada kakek tua yang jadi pemilik rumah tersebut, dia telah menitipkan sepucuk surat yang dikirim kepada ayahku. Di dalam surat itu celakanya dia malah mengaku bahwa dua kali aku telah menolongi dirinya, dan juga malah dia menjelaskan bahwa dia telah mencemarkan diriku, sebagai pembalasan dendamnya. Di dalam surat itu dia mengatakan bahwa dirinya akan pergi mencari seorang guru yang lebih hebat lagi dan juga akan berusaha mengobati otot-otot tubuhnya yang telah putus itu agar kelak di suatu hari dia bisa melakukan suatu pembalasan dendam lagi dan bercerita sampai di sini, muka Fang Lin jadi pucat dan tubuhnya agak gemetar, berulang kali dia telah menghela nafas. Lalu bagaimana reaksi ayahmu setelah menerima surat itu? Tanya Ho Ho tertarik sekali, hati si bocah berdebar keras. Begitu juga San Hawel Aling dan San Hawel Alian, kedua gadis cilik itu tampak mendengarkan dengan perhatian yang penuh, mereka tampak ikut mendongkol terhadap diri lelaki yang bernama Siang Kuan Jie, yang telah memperdayakan diri guru mereka tersebut. Fang Lin telah menghela nafas lagi tahu-tahu tangannya telah menghajar batu gunung yang ada di dekatnya, salju yang menempel di batu gunung itu jadi munkrat disertai oleh batu gunung itu yang jadi hancur saking hebatnya pukulan tangan si nenek tua ini. HMM, disebabkan surat si bangsat itulah akhirnya semua pengkhianatanku itu terbongkar. Ayahku sangat marah, sampai muntah darah, waktu dia membaca surat dari si bangsat. HMM, dengan bengi sayahku memeriksa dan mengadili diriku malah ayahku hampir pingsan waktu dia mendengar dari seorang tabib bahwa diriku sedang mengandung dan yang sedang ku kandung itu adalah benih dari musuh besarnya. Dengan bengi sayah memerintahkan kepada tabib itu agar menggugurkan kandunganku itu. Setelah itu, aku diusirnya dan tidak mau diakui sebagai keturunan Fang lagi. Betapa menyedihkan sekali nasibku pada saat itu, tetapi aku tidak berdaya sama sekali, maka aku telah terlunta-lunta selama bertahun-tahun, sampai akhirnya aku telah mempelajari ilmu silat dari seorang niyekow yang lihai sekali, dengan maksud ingin pergi mencari orang sis yang koan itu guna melakukan pembalasan dan penasaran yang kualami ini. HMM, tetapi biarpun aku telah mencarinya puluhan tahun, namun manusia tidak berbudi itu ternyata tidak meninggalkan jejak, aku tetap tidak bisa mencarinya. Aku telah bersumpah, kalau bertemu dengan dia, aku tidak ingin diriku dibujuk dan dirayu agar mengasihani dia lagi, aku akan mencingcang tubuhnya karena disebabkan dia, aku sampai tidak diakui oleh keluargaku lagi, dan juga telah diusir dari keluargaku. Dan bercerita sampai di sini, tampaknya Fang Lin berduka sekali, mukanya dipenuhi oleh hawa amarah yang sangat. Hoho sampai bengong saja waktu mendengar cerita Fang Lin sampai di situ, dan dia jadi terkejut sekali waktu Fang Lin menoleh kepadanya dengan sinar matu yang bengis. HMM, lihatlah, mukamu begitu mirip dengan si bangsat tentu kau pun akan menjadi manusia jahat lebih bagus sekarang saja kau kumampusi agar jangan menimbulkan urusan-urusan yang merugikan orang lain kata Fang Lin dengan dingin dan bengis sekali. Hoho sekarang baru mengetahui bahwa di diri perempuan tua tersebut terdapat kejadian yang begitu hebat. Dengan sendirinya, dia jadi menaruh rasa kasihan dan terharu kepada Fang Lin Popo, kukira kau telah salah mengenali orang. Biarpun ayahku bernama Siang Kuan Jie, namun kukira ayahku bukanlah orang yang sedang kau cari itu ayahku sama sekali tidak mengerti ilmu silat, kata Hoho dengan cepat. Muka nenek tua Fang Lin jadi berubah bengis sekali. Bocah busuk. Apakah kau sampai detik ini masih mau melindungi ayahmu yang busuk itu bentaknya dengan sengit? Tetapi Popo, aku bicara dari hal yang sebenarnya, aku mengetahui benar, ayahku tidak mengerti ilmu silat kalau memang ayahku itu orang yang kau maksudkan, tentu biarpun seluruh jalan darahnya telah diputuskan oleh ayahmu, poh dia akan tetap menaruh dendam, malah dengan lahirnya diriku ini, dia akan mendidik diriku agar menjadi seorang jago membalaskan sakit hatinya itu, bukan? Namun, kenyataannya sekarang, aku sedikit pun tidak mengerti ilmu silat. Bohong. Benar Popo, aku memang tidak mengerti ilmu silat sedikit pun sahut Hoho. Itu mudah saja, untuk menghindarkan diri dari mataku, tentu kau bisa pura-pura tidak mengerti ilmu silat kata si nenek dengan menjengkol. Apa untungnya aku membohongimu tanya Hoho jadi sengit juga? HMMM, apa untungnya sudah jelas kau ingin melindungi jiwa busuk ayahmu itu sahut Fanglin dengan sengit? Dan membarengi dengan perkataannya itu, tahu-tahu, sereet dia telah mencabut keluar sebatang pedang pendek, yang tampaknya tajam sekali, karena mata pedang itu tipis luar biasa. Bersiap-siaplah kau menjalani hukuman yang akan ku jatuhkan, karena kau masih mebandel ingin melindungi ayahmu biarlah, aku biarpun tidak bisa mencari ayahmu guna melampiaskan dendamku, poh sama saja dengan adanya kau di sini. HMMM, aku akan segera menabas putus kedua lenganmu ini. Hoho jadi kaget dan mendongkol. Dia juga melihat bahwa Fanglin bukanlah cuma menggertak saja, karena kalau dilihat sikapnya itu, bisa saja nenek tua tersebut membuktikan ancamannya tersebut. Apakah, apakah kau memang benar-benar tidak mempunyai aturan dengan care busukmu ingin menyiksa ku tanya Hoho agak gugup. HMMM, sudah, jangan bawal bentak si nenek tua ini sambil mengayunkan pedang pendeknya itu untuk menabas putus tangan Hoho. Tentu saja hal ini membuat Hoho jadi kaget sekali, tetapi dia memang tidak berdaya untuk mencoba mengelakan sambaran pedang pendek si nenek yang bergerak cepat itu. Akhirnya Hoho cuma bisa pasrah saja, dia mengeluh di dalam hatinya. Tetapi di dalam detik-detik yang membahayakan keselamatan diri Hoho ini, terdengar suara bentakan yang mengguntur, jangan melukai muridku. Fanglin dan kedua muridnya jadi terkejut, mereka menoleh. Begitu juga Hoho, bocah ini telah melihat orang yang membentak itu, hatinya jadi girang. Kiranya, orang yang membentak itu adalah seorang kakek tua bermuka jelek dan bertubuh bungku. Dia tidak lain dari pengbin koai hiap Sam Tiong Gie. Melihat kakek tua bermuka jelek ini, muka Fanglin jadi berubah. Sam Tiong Gie, ku minta kau jangan mencampuri urusan ku bentaknya dengan suara mengandung perasaan tidak senang. Aku tidak pernah mau mencampuri urusan orang lain sahut Sam Tiong Gie sambil tertawa. Hahaha dan berjalan menghampiri. Tetapi urusan ini mempunyai sangkutan juga dengan diriku, sebab bocah itu adalah muridku, maka mau tidak mau, aku harus mencampuri juga apa salah muridku, sehingga kau ingin menabas putus lengannya. Muka Fanglin juga berubah lagi, muram benar. Bocah ini muridmu tanyanya dengan suara yang tidak lampias. Benar sedikit pun tidak salah sahut Sam Tiong Gie. Dan setelah menyahuti begitu, dia menoleh kepada Ho Ho. Kemari kau Ho Gie panggilnya. Tetapi, suhu, nanti, nanti nenek tua ini menusuku dengan pedangnya itu kata Ho Ho pura-pura memperlihatkan sikap manjanya. Jangan takut tidak ada setan yang berani mengganggu muridku. Apalagi hanya seorang nenek tua sahut Sam Tiong Gie. Ho Ho girang sekali mendengar sahutan Sam Tiong Gie, dengan cepat dia telah bangun berdiri untuk menghampiri gurunya itu. Sedangkan nenek tua Fanglin jadi gusar bukan main melihat Sam Tiong Gie begitu tidak memandang sebelah metu kepadanya. Metu nenek tua ini jadi mendelik besar sekali dan juga mukanya pucat pasti serta tubuhnya jadi menggigil keras. Orang Shisem, menyesal sekali hari ini biar bagaimana aku harus membinasakan bocah ini. Maafkanlah, aku bukan tidak ingin memberi muka kepadamu, tetapi biarpun bocah ini kenyataannya adalah muridmu, tapi dia mempunyai sangkutan dendam denganku sedalam. Lautan kata Fanglin dengan suara gusar. Pengbin koai hiap jadi ketawa hehehehe panjang sekali, kemudian dia mengedip-ngedipkan matanya. Luar biasa-luar biasa apakah sekarang kau telah memperoleh kepandayan yang lebih tinggi lagi, sehingga membuat kau berani membentak diriku tegur Sam Tiong Gie dengan suara yang mengejek. Kemari kau Ho Gie, selembar rambutmu saja dia berani mengusiknya, HMMM, aku akan membeset kulit tuanya itu. Ho Ho Girang sekali mendengar Fanglin dimaki-maki oleh gurunya ini. Cepat-cepat dia berlari menghampiri Sam Tiong Gie. Namun Fanglin yang kala itu sedang gusar, dia telah dekat sekali. Biarpun dia mengetahui pengbin koai hiap merupakan seorang jago yang luar biasa, namun dia sedang kalap. Maka dari itu, dikala dia melihat Ho Ho sedang berlari menghampiri Sam Tiong Gie. Dengan cepat tangannya telah bergerak menimpukan pedang pendeknya itu, maksudnya ingin menimpuk amblas ke dalam punggung Ho Ho. Pedang pendek itu meluncur dengan cepat dan bertenaga, namun Sam Tiong Gie mempunyai mati yang tajam dan awas sekali. Cepat luar biasa. Satangan Sam Tiong Gie telah bergerak juga mengibaskan lengan jubahnya, dari mana keluar serangkum angin yang keras dan menggulung pedang pendek itu sehingga jatuh tidak sampai mengenai sasarannya. Sedangkan Ho Ho telah sampai di samping Sam Tiong Gie. Nenek tua itu jahat sekali, suhu mengadu Ho Ho untuk membakar hati Sam Tiong Gie. Tadi dia telah menyiksa muridmu ini berulang kali, untung saja tidak sampai mati. Muka Sam Tiong Gie jadi berubah tidak enak dilihat, hatinya kena dibakar oleh perkataan Ho Ho. Dengan biji mati yang mencilak-cilak, dia mendelik kepada Fang Lin kalau lain kali kau berani menghina muridku, HMM, aku akan membesat kulit tubuhmu yang tua itu kata Sam Tiong Gie. Fang Lin kala itu sedang marah luar biasa, dia jadi nekat sekali. Kau kira aku pun dijeri terhadapmu, orang si Sam Hayo kita main-main dulu beberapa jurus terantang Fang Lin dengan suara yang bengis. Sam Tiong Gie tertawa mengejek lagi. Apakah pelajaran yang pernah ku berikan pada 5 tahun yang lalu kepadamu tidak membuat kau menjadi kapok tegur Sam Tiong Gie lagi? Baiklah kalau memang kau masih penasaran, mari kita main-main beberapa jurus. Fang Lin sedang murka, maka tanpa sungkan-sungkan lagi tubuhnya telah mencelat, sambil melompat begitu, dikala tubuhnya sedang terapung di tengah udara, dia mengulurkan tangannya itu untuk menyerang Sam Tiong Gie dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Sam Tiong Gie menyadari, biarpun kepandaian Fang Lin masih berada di bawahnya, namun dia tidak boleh memandang remeh. Maka cepat-cepat dia mengeluarkan suara tertawa yang panjang, sambil tertawa begitu, tahu-tahu tubuhnya telah berputar setengah lingkaran, disusul oleh suara bentakannya membarungi kedua tangannya yang terjulur keluar. Terdengar suara bentrokan dari kedua tenaga dalam yang keras itu. Segera juga tampak kejadian yang luar biasa sekali. Tubuh Sam Tiong Gie jadi terhuyung-huyung tiga langkah ke belakang, lalu berdiri tegak lagi, mukanya cuma berubah sedikit. Namun hebat sekali kejadian itu untuk Fang Lin, karena begitu tenaga dalamnya membentur tenaga tangkisan dari Sam Tiong Gie, segera juga dia merasakan tubuhnya seperti juga kena didorong oleh semacam kekuatan yang luar biasa, yang membuat tubuhnya jadi terpental beberapa tombak jauhnya dan jatuh di atas tumpukan salju tanpa bisa mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Kedua gadis cilik yang menjadi murid Fang Lin jadi mengeluarkan seruan kaget, mereka heran sekali melihat guru mereka demikian mudah dilumpuhkan oleh Sam Tiong Gie, kakek tua yang bermuka jelek sekali dan bertubuh bongkok itu. Kedua gadis cilik tersebut jadi hanya memandang bengong, mereka jadi lupa untuk membantui guru mereka bangun berdiri. Perlahan-lahan, dengan mengandung kemarahan yang sangat, Fang Lin merangkak untuk bangun. Kemudian dengan sinar mati yang tajam luar biasa, dia berkata dengan suara menyeramkan. Orang Shisem, memang aku harus mengakui, kepandainmu berada di sebelah atas kepandainku, tetapi tunggulah, lima tahun lagi aku akan mencarimu guna menyelesaikan urusan ini dan setelah berkata begitu, si nenek tua Fang Lin mendelik kepada Ho Ho yang kala itu berdiri di sisi Sam Tiong Gie dengan tersenyum mengejek, lalu dia menoleh kepada kedua muridnya, hayo kita berangkat. Tanpa menunggu jawaban kedua muridnya, nenek tua ini telah melangkah pergi, diikuti oleh kedua gadis cilik yang menjadi muridnya itu. Sam Tiong Gie tertawa gelak-gelak. Tahu-tahu tangannya telah mengeplak kepala Ho Ho, membuat bocah ini jadi kaget sekali. Kenapakah suhu tanyanya heran? Bocah bandel. Mengapa kau pergi main-main ke tempat yang demikian jauh? Untung saja tadi aku kebetulan sekali bisa menemuimu, coba kalau tidak, bukankah kau akan jadi perkedel oleh nenek tua itu? Tegur Sam Tiong Gie sambil tertawa. Ho Ho juga tertawa. Aku sedang main-main ingin melemaskan otot-ototku yang telah kaku karena seharian penuh aku tidur terus-menerus di atas pembaringan, tidak taunya aku sedang sial sehingga ketemu setan perempuan itu. Ho Ho berdusta. Lain kali kau tidak boleh pergi jauh-jauh kakek bermuka jelek ini memperingatinya. Kau harus baik-baik diam di rumah dan mempelajari ilmu-ilmu yang akan kuturunkan kepadamu. Ho Ho mengangguk saja. Dadamu masih sakit tanya Sam Tiong Gie lagi sambil memandang ke arah dada Ho Ho. Tidak. Bagus hayo kita pulang ajak Sam Tiong Gie. Ho Ho mengiakan. Mereka guru dan murid ini telah menuju ke rumah kecil tempat tinggal dari Sam Tiong Gie. Selama dalam perjalanan itu, Ho Ho banyak menanyakan perihal nenek tua Fang Lin itu kepada Sam Tiong Gie, karena dia ingin mengetahui siapakah sebenarnya Ngo Tok Sian Li itu, yang begitu keras memusuhi ayahnya. Sam Tiong Gie menuturkan bahwa Fang Lin adalah salah seorang murid Ngo BIEP yang mengambil jalan susat, nenek tua itu seringkali melakukan kejahatan, yang membuat orang membencinya. Akhirnya Chiang Bunjin Ngo BIEP mendengar sepak terjang Fang Lin itu, maka dia diperingati dan diusir dari pintu perguruan Ngo BIEP. Tetapi sejak diusir dari Ngo BIEP, ternyata Fang Lin bukannya insyaf dan merubah watak buruknya itu, malah perempuan tua ini semakin menjadi jahat dan seringkali melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan hanya mengandalkan kepandayan yang dimilikinya. Sambil bercerita, akhirnya mereka sampai di rumah kecil itu. Ho Ho sendiri sudah mengambil keputusan bahwa dirinya lebih baik berdiam di rumah ini dulu untuk berguru kepada Peng Bin Ko Ai Hiap yang tampaknya liahai dan mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, daripada dirinya terlunta-lunta tidak keruan, maka dari itu, tekat Ho Ho jadi bulat untuk mempelajari ilmu silat yang akan diturunkan oleh Peng Bin Ko Ai Hiap ini. Peng Bin Ko Ai Hiap telah memandangi Ho Ho, dilihatnya muka si bocah telah bengap-bengkak-bengkak agak kebiru-biruan terkena tempelengan Fang Lin, serta telah dibanting berulang kali. Dengan sendirinya, kakek bermuka jelek ini telah mengeluarkan suara tertawa geli. Ini dia pelajaran yang kau peroleh kalau main terlalu jauh dari rumah kata Peng Bin Ko Ai Hiap sambil tersenyum lucu. Aku sudah bilang, lebih bagus kau berada di sampingku, maka tidak mungkin ada orang yang menghina dirimu. Ho Ho jadi malu, dia menundukkan kepalanya. Ini cuma nasibku saja yang sedang sial, suhu kata Ho Ho cepat. Tidak keruan junturungannya nenek tua itu ingin menyiksaku, dia mengatakan bahwa mukaku sangat mirip dengan ayahku dan nama ayahku juga kebetulan sama dengan nama yang disebutkan oleh dia. Peng Bin Ko Ai Hiap masih tertawa geli seorang diri, kemudian tanyanya, siapa nama ayahmu? Tanda tanya. Siang Ko Anjiye Sahut Ho Ho. Hah berseru Peng Bin Ko Ai Hiap dengan kaget dan saking kagetnya, malah jago tua bermuka jelek dan bertubuh bungkuk itu telah melompat berdiri. Ho Ho jadi kaget melihat lagak Peng Bin Ko Ai Hiap, dilihatnya matu jago tua bermuka jelek ini bersinar-sinar tajam sekali, mukanya juga jadi tidak enak dilihat. Suhu, kenapa kau tegur Ho Ho dengan heran? Ayahmu bernama Siang Ko Anjiye tanya Peng Bin Ko Ai Hiap kemudian. B, benar, tetapi kau kenapa tanya Ho Ho dengan heran? Tau-tau Peng Bin Ko Ai Hiap tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan. Oh, Tian, Tuhan, memang adil akhirnya bisa mengirim bocah ini guna menunjukkan di mana bersembunyinya bangsat itu menggumam Peng Bin Ko Ai Hiap dengan suara yang menyeramkan sekali. Kemudian setelah itu, dia menoleh memandang kepada Ho Ho yang jadi bengong di tempatnya. Di mana sekarang ayahmu berada tegur Peng Bin Ko Ai Hiap dengan suara yang berubah bengis sekali. Suhu, kau Ho Ho jadi bingung sekali melihat sikap si kakek tua bermuka jelek ini. Jangan panggil aku dengan sebutan Suhu lagi. Kau sudah tidak menjadi muridku dan aku juga membatalkan niatku untuk mengangkat kau menjadi muridku HMM. Kau cepat katakan, di mana bangsat Siang Ko Anjiye itu bersembunyi. Tampaknya Peng Bin Ko Ai Hiap begitu bernafsu sekali dan juga telah berkata-kata dengan suara yang mementak keras sekali. Ho Ho jadi heran sekali, tadi Peng Bin Ko Ai Hiap yang telah memaksa Ho Ho agar mau menjadi muridnya, tetapi sekarang siapa duga, begitu mendengar nama ayahnya, maka si kakek tua bermuka jelek ini membatalkan. Maksudnya tentu saja hal ini jadi membingungkan sekali bagi Ho Ho. Kau kenapa Suhu? Tanya Ho Ho dengan cepat. Jangan panggil aku dengan sebutan Suhu. Kau dengar aku telah membatalkan pengangkatan kita sebagai guru dan murid. Sejak detik ini kau bukan muridku, karena aku tidak ingin mempunyai seorang murid yang berasal dari keturunan seorang bangsat. Seperti siang koan jee itu cepat kau katakan, di mana bersembunyinya orang si siang koan itu bentak Peng Bin Ko Ai Hiap dengan suara yang bengis sekali. Ho Ho seperti orang kesima, dia jadi memandang, mematung saja dengan bingung. Cepat kau katakan bentak Peng Bin Ko Ai Hiap dengan suara yang mengguntur. Di mana orang si siang koan itu kini berada. Ho Ho jadi tersadar, kemudian dengan suara yang datar, Ho Ho menyahuti, ayahku itu sekarang berada. Di mana tanya Peng Bin Ko Ai Hiap dengan bernafsu sekali. Di atas bumi ini sahut Ho Ho. Hah darah Peng Bin Ko Ai Hiap jadi meluat, dia merasakan bahwa dirinya sedang dipermainkan oleh Ho Ho. Keparat kau apakah kau ingin aku menggunakan kekerasan, baru kau ingin membuka mulut guna menjelaskan di mana ayahmu itu bersembunyi. Ho Ho cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Jangan marah-marah begitu suhu kata Ho Ho dengan cepat. Aku bukan gurumu kau dengar, aku bukan gurumu. Jangan kau memanggilku dengan sebutan suhu lagi, aku tidak mau mempunyai murid seperti kau. Cepat kau katakan di mana bangsa si siang koan itu. Ho Ho benar-benar jadi bingung sekali. Mengapa ayahnya dimusuhi oleh setiap orang yang mendengar nama ayahnya apa yang telah dilakukan oleh ayahnya? Pekerjaan terkutuk apa yang telah dikerjakan oleh ayahnya, sehingga dia bisa dibenci oleh setiap orang yang mendengar namanya itu. Ho Ho jadi menggidik dengan sendirinya melihat sinar mata Peng Bin Ko Ai Hiap yang begitu bengis, dan dia juga jadi tidak berani menentang tatapan mata Peng Bin Ko Ai Hiap ditundukannya kepalanya. Cepat kau katakan di mana si bangsa si siang koan itu kini berada bentak Peng Bin Ko Ai Hiap dengan kasar sekali. Aku tidak tahu akhirnya Ho Ho berdusta. Dusta. Benar, aku tidak tahu. Bagaimana kau bisa tidak mengetahui di mana ayahmu itu berada, sedangkan kau adalah anaknya. Sungguh, aku memang benar tidak mengetahui sejak kecil kami telah berpisah, karena ayahku itu telah pergi merantau. Bohong. Benar. Plaak tahu-tahu pipi Ho Ho telah kena ditempeleng oleh Peng Bin Ko Ai Hiap dengan keras sekali. Cepat kau katakan, jangan coba-coba untuk membohongi diriku, anjing bentak Peng Bin Ko Ai Hiap dengan kasar. Ho Ho merasakan mukanya sakit sekali kena ditempeleng begitu oleh Peng Bin Ko Ai Hiap, dengan penasaran Ho Ho mendelik kepada Peng Bin Ko Ai Hiap. Mengapa, mengapa kau begitu tidak mempercayai aku? Aku sudah mengatakan tidak tahu, mengapa kau masih mau mendesak terus agar aku mengatakan sembelarangan saja tanya Ho Ho dengan sengit. HMM, aku memang tidak mempercayai kawaiahnya seorang bangsat besar, maka sudah tentu anaknya juga seorang anjing geladak yang tidak tahu malu maki Peng Bin Ko Ai Hiap dengan suara yang dingin dan nyaring sekali. Maka kalau kau tetap ingin melindungi tempat bersembunyinya ayahmu itu, HMM, niscaya aku akan mengambil jiwa anjingmu ini. Mengapa kau begitu membenci ayahku? Tanya Ho Ho dengan heran. Muka Peng Ko Ai Hiap berubah hebat, tahu-tahu dia telah menunjuk mukanya yang rusak sekali itu. Ini-ini kau lihat mukaku inilah hasil karya ayahmu yang telah mengukir mukaku dengan pedangnya sehingga mukaku jadi bercacat jelek begini, kata Peng Bin Ko Ai Hiap dengan suara yang bengis sekali. HMM jadi kaget sekali ketika mendengar penjelasan Peng Bin Ko Ai Hiap, si bocah sampai menelan air liurnya. Apakah, apakah ayahku begitu liahai dan kosen? Kentut bau bentak Peng Bin Ko Ai Hiap dengan bengis sekali. Untuk apa kau masih pura-pura menanyakan hal itu kepadaku sebagai anaknya, tentu kau akan mengetahui dengan pasti berapa banyak bulu yang tumbuh di pantatnya. Tetapi, setauku, ayahku tidak mengerti ilmu silat, sahut Ho Ho dengan sejujurnya. Tetapi tanpa mengatakan apa-apa lagi, tahu-tahu tangan Peng Bin Ko Ai Hiap telah bergerak menghajar muka Ho Ho dua kali, ditempelengnya dengan keras, sampai terdengar suara plak-plak dua kali beruntun, dan pandangan metu Ho Ho jadi berkunang. Kunang gelap. Bangsat cilik kau ternyata sudah mempunyai bakat-bakat jahat seperti ayahmu. Lebih bagus begitu kau memberitahukan kepadaku di mana tempat persembunyian ayahmu, HMM, kau akan ku bunuh saja untuk melenyapkan bibit busuk di permukaan dunia ini cepat kau katakan, di tempat mana ayahmu bersembunyi. Ho Ho sedang sengit dan penasaran sekali, karena dia telah kena ditempeleng lagi oleh Peng Bin Ko Ai Hiap begitu keras. Aku tidak mau memberitahukan kepadamu teriak Ho Ho dengan penasaran sekali. Apa kau tidak mau memberitahukan kepada ku tanya Peng Bin Ko Ai Hiap dengan bengis? Benar biar harus mampus, aku tetap tidak akan memberitahukan kepadamu tempat ayahku berada sekarang ini sahut Ho Ho dengan pasti. Anjing geladak kau teriak Peng Bin Ko Ai Hiap dengan murka. Baik kalau kau tidak mau memberitahukan kepadaku di mana bangsa Cis Yang Koan itu bersembunyi, tidak menjadi soal, yang penting hari ini aku juga akan menyiksa dan merusakmu kamu itu dengan ujung pedangku, kemudian membiarkan kau pulang ke rumah ayahmu, biar nanti mau tak mau ayahmu akan muncul mencariku juga dan setelah berkata dengan suara yang begitu bengis, tahu-tahu Peng Bin Ko Ai Hiap telah mencabut pedangnya dengan sikap yang mengancam sekali. Ho Ho jadi menggidik mendengar mukanya ingin dirusak oleh Peng Bin Ko Ai Hiap dengan menggunakan pedangnya itu. Dia jadi teringat kepada hidungnya yang kemarin ini telah dipotong hampir putus, diam-diam Ho Ho jadi menggidik angeri. Tanpa disadarinya, tangan Ho Ho jadi memegangi hidungnya yang mulai sembuh itu. Kau mau mengatakan tidak, tempat ayahmu bersembunyi itu, heh bentak Peng Bin Ko Ai Hiap dengan sikap yang bengis sekali. Kalau aku mengatakannya, apakah kau akan membunuhku juga tanya Ho Ho? Benar. Percuma saja kalau begitu kata Ho Ho dengan suara yang nyaring. Apanya yang percuma? Karena kalau aku mengatakan, kau juga akan tetap membunuhku, kalau tidak mengatakan, juga aku akan dibunuh oleh kau. Dua-duanya sama saja, lebih bagus aku tidak mengatakan saja. Tanda seru. Bukankah nanti ayahku akan bisa membalaskan sakit hatiku kalau ayahku itu mendengar aku telah dibunuh oleh kau iblis jahat? Peng Bin Ko Ai Hiap jadi melengap mendengar perkataan si bocah, tetapi kemudian dia tertawa dingin. Mukanya masih tetap bengis dan dingin tidak berperasaan sedikit pun, cuma memancarkan hawa pembunuhan yang menyeramkan sekali. Baiklah kalau memang kau mau memberitahukan dengan jujur di mana ayahmu bersembunyi, HMMM, aku bersedia untuk membebaskan jiwamu dari kematian tetapi ingat, mukamu tetap akan kurusakan dulu dengan pedangku ini. Hati Hoho jadi berdebar keras. Dengan mukanya dirusak oleh si kakek tua bongkok dan bermuka jelek ini, maka untuk selamanya bukankah ya akan menjadi manusia bercacat? Tunggu dulu kata Hoho dengan cepat. Apalagi, maukah kau menceritakan dulu kepadaku, permusuhan apa yang terdapat di antara kau dengan ayahku tanya Hoho dengan cepat. Tidak perlu kau dengar urusan itu bentak Peng Bin Ko Ai Hiap dengan bengis. Tetapi aku harus mendengarnya dulu karena aku tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya kata Hoho. Kalau nanti setelah mendengar ceritamu, biarpun aku harus mati, hatiku puas. Peng Bin Ko Ai Hiap tampak keragu-ragu, sepasang alisnya itu telah berkerut dalam-dalam, tampaknya dia bimbang benar. Kalau kau tidak menceritakan asal-usul permusuhan dengan diri ayahku, tentu begitu aku mati, aku akan menjadi setan penasaran, aku akan mati dengan kedua mati yang tak terpejamkan, karena aku akan mati penasaran sekali kata Hoho lagi. HMMM Peng Bin Ko Ai Hiap telah mendengus memperdengarkan suara tertawa dingin. Baik aku bersedia untuk menceritakan persoalanku dengan persoalan ayahmu itu, tetapi kalau nanti aku telah menceritakan seluruhnya persoalan kami itu dan kau menyangkal tidak menepati janjimu, HMMM, aku akan menyiksamu sehebat mungkin. Jangan kau mengatakan nanti aku manusia yang paling kejam di dalam dunia ini. Baik sahut Hoho dengan cepat, begitu juga boleh. Aku akan menceritakan garis besarnya, dan ku harap kau mendengarnya baik-baik tentang kebusukan ayahmu itu. Kata Peng Bin Ko Ai Hiap lagi. Dia menghela nafas dan mengawasi Hoho dengan tajam sekali, lalu mulai menceritakan kisahnya, bagaimana sampai mukanya bercacat begitu jelek. Hoho mendengarkan dengan hati yang berdebar tegang, sebab yang sedang diceritakan oleh Peng Bin Ko Ai Hiap ini adalah perihal ayahnya. Sebelum menceritakan segalanya, Peng Bin Ko Ai Hiap telah menarik nafas mengandung kemarahan beberapa kali. Matanya memandang bengis sekali kepada Hoho. HMM dengusnya dengan tawar sambil tetap memandang Hoho tajam sekali. Wajahmu sangat mirip sekali dengan muka ayahmu itu, biarpun aku tidak bisa mencari ayahmu guna melakukan pembalasan dendam, tetapi dengan terbunuhnya dirimu di tanganku, maka hatiku akan puas, karena kau adalah darah dagingnya. Dengan membunuhmu, sama saja aku telah melampiaskan dendamku itu. Hayo kau mulai ceritakanlah segalanya dengan jelas kata Hoho dengan menyengkol. Tetapi setelah aku mendengar seluruh ceritamu dan ternyata ayahku tidak bersalah, HMM, aku pun tentu tidak akan senang diperlakukan kasar, aku akan mati menjadi setan penasaran ingat, kau harus menceritakannya dengan jujur, tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Peng Bin Kauai Hiap mengangguk sambil tertawa dingin. Jangan takut aku menjelek-jelekan ayahmu, kau tidak perlu takut aku akan memuji diriku ini adalah manusia yang paling tidak pernah melakukan kesalahan. Kau boleh pertimbangkan nanti setelah mendengarkan ceritaku kata Peng Bin Kauai Hiap dengan menyengkol. Selain diriku, masih banyak jago-jago lainnya yang selalu mencari-cari ayahmu itu agar bisa membalaskan sakit hati mereka. Hoho tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengawasi Peng Bin Kauai Hiap saja seperti juga. Sedang menantikan dengan tidak sabar dimulainya cerita dari manusia bermuka jelek ini. Pada saat itu Peng Bin Kauai Hiap dengan memperlihatkan wajah yang murka bukan main, mengandung kemarahan yang sangat, telah menunjuk ke arah mukanya yang rusak. Kau lihat, mukaku rusak dan jelek sekali, bukan bentaknya dengan suara yang bengis. Dan kau juga telah melihat tubuhku yang bongkok ini, bukan? Nah, semua ini adalah hasil pekerjaan ayahmu mukaku rusak disebabkan dia, tubuhku bercacat menjadi bongkok disebabkan dia juga. Tadi kau mengatakan ingin menceritakan segalanya dengan jelas perihal kau bentrok dengan ayahku. Lalu sekarang malah kau mengoceh tidak keruan membicarakan segala mukamu yang jelek dan tubuhmu yang bongkok, Tegur hoho dengan sengit, hatinya mendongkol karena si jago tua bermuka jelek Peng Bin Kauai Hiap ini tidak segera memulai ceritanya. Peng Bin Kauai Hiap tertawa dingin, sikapnya angkuh sekali. 20 tahun yang lalu, sebetulnya tubuhku gagah dan mukaku sangat cakep sekali, biarpun usiaku telah mencapai 38 tahun. Tetapi disebabkan bangsa si siang koan itu, membuat hidupku selanjutnya menderita sekali itulah kejadian di pegunungan Tian San dan setelah berkata begitu, Peng Bin Kauai Hiap menghela nafas lagi, sepasang alisnya telah berkerut, tampaknya dia sedang berpikir keras untuk mengingat-ingat pengalaman yang telah dialaminya. Hoho juga mengawasi saja manusia muka jelek ini dengan tatapan mati yang tajam sekali. Dia jadi sebal Peng Bin Kauai Hiap begitu lambat menceritakan segalanya. Sebetulnya pada malam Cap Gau, di saat itu jago-jago dari berbagai rimba persilatan tengah berkumpul di pegunungan Tian San. Aku bersama dengan istriku yang bernama, yang bernama, tampaknya Peng Bin Kauai Hiap ragu-ragu untuk menyebut nama istrinya, Namun setelah mengawasi Hoho dengan bengis dan menghela nafas satu kali, dia melanjutkan juga perkataannya, Istriku bernama Pek Lian Xiang, dia seorang jago wanita yang hebat sekali. Kepandayanya kami sebetulnya terkenal sebagai pasangan pendekar yang ditakuti oleh orang-orang bulim, Namun pada hari itulah kami menemui hari naas kami dengan tidak terduga, Segalanya jadi kacau balau dengan munculnya manusia bangsat Shis Yang Khan yang membuat kami jadi kucar-kacir berantakan, Keluarga ku jadi hancur. Kau ceritakan yang jelas, satu persatu, aku ingin mendengarnya dengan jelas. Janganlah kau bercerita sambil ditambahi oleh ocehanmu, kata Hoho dengan sengit. Peng Bin Kauai Hiap telah tertawa dingin lagi. Baik, sekarang aku akan mulai menceritakannya benar-benar, kau dengarkanlah baik-baik, sahup Peng Bin Kauai Hiap. Waktu itu, semua jago-jago berkumpul di Pegunungan Tian San untuk mengadakan paibu, adu kepandayan ilmu silat, Bertanding untuk menentukan kepandayan siapa yang lebih tinggi, Dan dengan sendirinya, yang datang ke Pegunungan Tian San, semuanya terdiri dari jago-jago silat yang ternama. Mereka datang ke tempat itu guna turut serta memperebutkan gelar jago nomor wahid di dalam rimba persilatan. Hari itu, pada hari pertamanya, telah turun ke gelanggang dua jago tua yang telah bertanding. Mereka hanyalah sebagai pembuka acara saja, bukan benar-benar bertanding, Sebab belum lagi ada salah seorang di antara mereka yang terkalahkan, Mereka telah berhenti bertanding dan mempersilahkan jago-jago lainnya untuk naik ke atas Luitai melanjutkan pertandingan. Dan Peng Binko Ai Hiap menceritakan segala kejadian pada saat itu dengan jelas, Dia menceritakan kadang-kadang disertai oleh hawa emosi dan kemarahan hatinya yang meluap. Yang acap kali menyebabkan manusia jelek bertubuh bongkok menjadi sering sekali memandang hoho dengan tatapan matu yang bengis sekali. Mari kita ikuti cerita Peng Binko Ai Hiap itu. Malam itu memang malam Capgau, 15, hitungan Tionghoa, maka rembulan bersinar dengan terang sekali, Di atas pegunungan Tian San saat itu memang sedang berkumpul ratusan jago-jago rimba persilatan dari berbagai golongan dan aliran. Mereka datang ke pegunungan Tian San itu dengan mengandung bermacam-macam maksud. Ada yang hanya sekedar ingin menyaksikan keramaian saja, ada juga yang berambisi besar ingin ikut serta memperebutkan gelar jago nomor wahid, Dan ada juga yang hanya datang untuk coba-coba turut bertanding. Di antara jago-jago yang berkumpul di pegunungan Tian San itu terdapat juga jago-jago dari Siao Lim Si Ye, Butong Pei, Kun Lun Pei, Sigak Pei, Cinkong Pei, Gobi Ye Pei dan juga dari berbagai pintu perguruan lainnya. Pada hari itu pertandingan Paibu ini telah dibuka oleh dua orang jago tua dari Siao Lim Si Ye, Dan kemudian dilanjutkan oleh dua orang anak muda, masing-masing dari pintu perguruan Kun Lun Pei dan Sigak Pei. Keduanya bertanding cukup hebat dan seru, mereka berdua juga bertempur dengan bersemangat sekali. Hanya saja sayangnya kepandaian mereka belum begitu sempurna, menyebabkan pertempuran mereka itu tampaknya tidak begitu menarik para jago-jago lainnya yang banyak berkumpul di tempat pertemuan tersebut. Menjelang 70 jurus lebih, murid dari Sigak Pei telah dapat dirubuhkan oleh murid Kun Lun Pei. Menyusul telah melompat naik ke atas Lui Tai seorang kakek setengah umur, mungkin juga usianya baru 45 tahun, sikap dan lagaknya masih gagah, tubuhnya juga tegap sekali. Dia mengaku berasal dari pintu perguruan Cinkong Pei. Murid Kun Lun Pei sudah mulai melayani lawannya yang baru ini. Ternyata kepandaian mereka berimbang, sehingga mereka bisa bertempur dengan seru. Kali ini murid Kun Lun Pei berhasil pula merubuhkan lawannya. Begitulah, telah menyusul naik jago lainnya, kali ini murid Kun Lun Pei dapat dikalahkan oleh jago yang baru saja naik ke atas Lui Tai, dia berasal dari pintu perguruan Godi Ye Pei. Begitulah, berturut-turut telah naik dan turun silih berganti beberapa orang jago. Mereka kadang-kadang bisa merubuhkan lawan mereka, dan kadang-kadang juga baru bertempur belum berapa lama, mereka telah berhasil dirubuhkan oleh lawan mereka. Itulah sebabnya, mengapa akhirnya dengan cepat sekali telah puluhan orang yang turun dan naik panggung Lui Tai tersebut. Di antara jago-jago yang berkumpul di pegunungan Tian San tersebut, hadir juga Peng Binko Ai Hiap, yang kala itu mukanya belum lagi bercacat. Dia datang ke pegunungan Tian San tersebut bersama-sama dengan istrinya, yang bernama Pek Lian Siang. Istri Peng Binko Ai Hiap sebetulnya seorang pendekar wanita yang mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sekali, juga selain tangan Pek Lian Siang agak telengas, terhadap lawannya dia belum pernah berlaku belas kasihan, dia selalu turun tangan keras, membunuh setiap lawannya tanpa mengenal peri kemanusiaan lagi, karena setiap kali lawannya dapat dirubuhkan olehnya, pasti tidak akan membunuh lawannya itu dengan kera memotong-motong tubuh lawannya menjadi belasan potong. Itulah sebabnya di saat itu, jarang sekali ada jago-jago yang berani mencari setori dan urusan dengan jago wanita bertangan telengas serta bengis ini. Peng Binko Ai Hiap tidak mau terburu-buru ikut bertanding, dia ingin menunggu sampai ada banyak sekali jago-jago yang rubuh, yang akan membuat dia jadi tidak usah terlalu banyak menghadapi lawan-lawannya nanti. Dia menantikan gilirannya dengan sabar. Namun istri peng Binko Ai Hiap, Pek Lian Siang, dasar seorang wanita, apalagi memang dia agak besar kepala dan sombong, membuat dia jadi tidak sabar, selalu ingin melompat naik ke atas panggung guna ikut bertanding. Untung saja peng Binko Ai Hiap selalu dapat menahan dan menjegahnya. Kalau kau ikut bertanding sekarang masih banyak jago-jago lainnya yang harus kau hadapi nantinya setelah kau dapat merubuhkan lawanmu. Maka dari itu, menurut pandanganku, biarlah mereka saling cakar dan bertempur dulu. Kita menunggu yang sisanya saja guna merebut kemenangan. Di saat jumlah jago-jago yang turut ambil bagian di dalam paibu ini, kita pasti dengan mudah akan dapat merubuhkan lawan-lawan kita yang sudah letih itu, dan berarti juga kesempatan untuk merebut kedudukan jago nomor wahid jadi lebih mudah. 80% telah berada di genggaman telapak tangan kita. Pek clients yang bisa dikasih mengerti, istri peng Binko Ai Hiap mau juga membatalkan maksudnya, dia mau bersabar guna menantikan jumlah jago-jago yang turut ambil bagian di dalam paibu tersebut jadi kian sedikit saja. Akhirnya, setelah hampir 100 jago lebih yang turun naik di atas panggung Lui Tai tersebut, karena menang lalu kalah lagi tampak seorang pemuda berusia di antara 30 tahun, bertubuh semampai dan bermuka cakap sekali dan berpakaian sebagai seorang si Yuchai, pelajar, telah melompat naik ke atas Lui Tai itu dengan gerakan gesit serta tubuh yang ringan sekali. Mukanya yang cakap itu tenang sekali, memandang Chai Lai Sian Su, Hwao Shio dari Xiao Lim Sia yang baru saja merebut kemenangan. Saat itu Chai Lai Sian Su tengah berdiri dengan congkak dan sombong sekali, dia sedang bangga memperoleh kemenangan itu. Waktu melihat si Yuchai, pelajar, itu naik ke atas Lui Tai, dia telah tertawa dingin mengejek. Hak Seng, kata-kata meredah, ingin meminta pengajaran dari Sian Su kata pelajar itu sambil menjura memberi hormat. Hak Seng Siang Kean Giai mengharapkan sekali agar Sian Su jangan menurunkan tangan keras. Hwao Shio itu, Chai Lai Sian Su, telah mendengus lagi. Di dalam piyebu, aduh kepandayan, ini tidak bisa orang berlaku belas kasihan, kalau memang kajeri, silahkan kau turun saja kata Chai Lai Sian Su dengan sombong. Di dalam piyebu ini tentu salah seorang harus ada yang kalah dan terluka, walaupun lawan harus mati, itu bukan menjadi persoalan, karena tidak ada hukumnya piyebu ini resmi dan sudah menjadi peraturan, barang siapa yang terbunuh di dalam piyebu ini, tidak ada ganggu-gugat di belakang hari congkak sekali Chai Lai Sian Su. Waktu dia mengucapkan perkataan itu, dia menganggap pelajar yang mengaku bernama Siang Kean Giai Juri terhadap dirinya. Siang Kean Giai tersenyum tenang, dia juga telah menganggukan kepalanya. Hak Seng mengerti katanya dengan sabar. Dan juga Hak Seng memang sudah memikirkan akibat kalau memang Hak Seng mengambil bagian di dalam piyebu ini, tetapi tidak apalah, mungkin juga Hak Seng sudah ditakdirkan untuk binasa di tangan Sian Su, dan setelah berkata begitu, Siang Kean Giai tertawa gelak-gelak. Mendengar perkataan Siang Kean Giai yang seperti juga menyindir dirinya, dengan sendirinya Chai Lai Sian Su yang sedang dilumuri oleh rasa bangga pada hatinya, jadi gusar sekali. Mari maju tantang Chai Lai Sian Su dengan suara yang nyaring sekali, galak dan bengis, mengandung hawa pembunuhan. Aku tentu tidak akan mengecewakan kau, karena Pin Ceng. Aku, tidak ingin nanti dikatakan setelah memperoleh kemenangan tidak mau melayani lagi bocah-bocah seperti kalian. Siang Kean Giai tetap bersikap tenang sekali, dia juga sabar luar biasa. Berbeda dengan Siang Kean Giai, maka jago-jago lainnya yang hadir di bawah Lui Tai itu jadi gusar dan mendongkol benar melihat kecongkakan Chai Lai Sian Su. Hampir saja ada beberapa orang yang ingin melompat naik ke atas Lui Tai guna menantang Chai Lai Sian Su. Cuma saja disebabkan memang pada piyebu itu telah terdapat peraturannya, yang melarang jago-jago lain mengganggu jalannya pertempuran kalau di atas Lui Tai itu telah ada dua orang jago yang sedang ingin mengadu kepandayan. Juga memang semua jago-jago itu telah mengetahui adanya peraturan yang melarang di atas Lui Tai itu lebih dari dua orang jago, maka dari itu, dengan sendirinya mereka jadi membatalkan maksud hati mereka, hanya saja mereka jadi duduk dengan hati yang mendongkol dan memandang ke arah Chai Lai Sian Su dengan sorot metu yang tidak senang. Siang Kuan Jie telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada Huo Sio itu lagi. Silahkan Sian Su memulai seranganmu kata Siang Kuan Jie. Jadi kau meminta aku membuka serangan terlebih dulu? Silahkan. Jangan menyesal dan jangan mempersalahkan diriku kalau seumpamanya nanti kau kena kurubuhkan kata Chai Lai Sian Su dengan suara yang nyaring. Aku bukannya tidak ingin memberikan kesempatan kepadamu untuk memperoleh kemenangan, namun menurut pendapatku, dengan dimulainya penyerangan olahku, berarti kau akan memperoleh kekalahan, kesempatan untuk dapat menang sangat tipis sekali bagi dirimu. Siang Kuan Jie tetap membawakan sikap yang tenang, dia tidak marah mendengar kata-kata dari Chai Lai Sian Su yang begitu congkak dan meremahkan sekali dirinya. Malah Siang Kuan Jie telah tersenyum. Biarlah Sian Su, kalau memang nasibku begitu buruk harus rubuh di tangan orang seperti kau ini, itu pun bukan menjadi persoalan, aku pasti tidak akan menyesalinya. Silahkan Sian Su memulai serangan dan setelah berkata begitu dengan sabar Siang Kuan Jie telah membawa sikap seperti sedang mempersilahkan lawannya membuka serangan, kedua tangannya telah dimiringkan melintang di muka dadanya, seperti sedang menantikan tibanya serangan lawan. Chai Lai Sian Su hanya mendengus saja tanpa mengatakan sesuatu apapun, dia tidak banyak bicara lagi, dengan cepat kedua tangannya telah terangkat, dia mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur, seperti juga sedang mengerahkan tenaga luekangnya. Siang Kuan Jie hanya mengawasi dengan tenang, sedikit pun tidak terlihat perasaan di jari pada diri pelajar tersebut. Chai Lai Sian Su telah maju satu langkah ke depan, lalu dengan mengeluarkan suara teriakan satu kali, tangan kirinya telah melayang menghantam dada Siang Kuan Jie, tepat pada bagian ulu hatinya. Namun Siang Kuan Jie mengetahui bahwa serangan pembukaan dari Huashiu tersebut adalah serangan tipu belaka, sedikit pun dia tidak bergeming, hanya mengawasi kepalan tangan pendekta ini yang meluncur dengan cepat ke arah dadanya. Semua jago-jago yang berkumpul di bawah Lui Tai jadi tegang dengan sendirinya, karena mereka melihat bahwa Siang Kuan Jie tidak berusaha mengelahkan serangan pendekta itu, jago-jago di bawah Lui Tai itu takut-takut kalau-kalau sampai dada Siang Kuan Jie kena tergedor oleh kepalan tangan pendekta itu, tentu akan terbinasa di situ juga dengan dada yang remuk mereka semuanya menahan napas dalam ketegangan yang sangat. Tetapi Siang Kuan Jie bukannya manusia yang lemah, dia juga bukannya seorang tolol yang mau begitu saja menerima serangan dari pendekta tersebut dengan memasang dadanya tanpa perhitungan sama sekali. Hanya saja, karena dia memang mengetahui bahwa serangan pembukaan dari Hwa Sio itu adalah serangan pancingan belaka, maka dia tidak berusaha mengelakannya. Benar saja, dengan sendirinya, ketika kepalan tangannya hanya terpisah empat dim dari dada Siang Kuan Jie, Hwa Sio telah menarik pulang tangan kirinya, membarungi yang mana tangan kanannya tahu-tahu menyambar ke arah pundak Siang Kuan Jie dengan kecepatan yang luar biasa sekali. Kali ini Siang Kuan Jie tidak tinggal diam, dengan mengeluarkan suara dengusan tahu-tahu tangan kanannya bergerak cepat sekali, dia telah mengulurkan tangannya itu untuk mencekal tangan kanan Chai Le Sian Su, dan dia berhasil dengan usahanya itu. Chai Le Sian Su jadi terkejut luar biasa waktu merasakan pergelangan tangannya itu kena dicekal oleh tangan Siang Kuan Jie, dan jari-jari tangan si pelajar dirasakannya keras dan kuat benar, seperti juga jari-jari tangan besi saja. Dan belum lagi rasa kagetnya itu lenyap, belum lagi Chai Le Sian Su mengetahui apa yang telah terjadi, tahu-tahu Siang Kuan Jie telah menghentakan tangannya dan tubuh Chai Le Sian Su seperti juga sepotong kapas, telah terpental melayang jatuh di bawah Luitai, panggung, malah dia terbanting dengan batok kepala menubruk tiang Luitai, membuat di kepalanya itu kontan bertelur. Semua orang menjadi tercengang, tetapi setelah tersadar apa yang terjadi, jago-jago yang berkumpul di tempat itu jadi bersorak ramai sekali. Mereka kagum sekali kepada Siang Kuan Jie, yang hanya di dalam satu gebrakan saja telah bisa merubuhkan Chai Le Sian Su, dan ini bisa membuktikan betapa tingginya kepandayan pemuda itu. Chai Le Sian Su sendiri di samping kaget, dia merasakan kesakitan, kepalanya pusing. Namun dengan kemarahan yang sangat, pendeta ini telah melompat bangun dengan tubuh yang sempoyongan. Matanya merah dan mukanya juga merah kehijau-hijauan saking gusarnya. Bocah busuk, kau menggunakan ilmu siluman apa merubuhkan diriku mentak pendeta ini dengan gusar. Kau curang. Hayo kita bertempur lagi penasaran sekali. Huo Sio ini, dia ingin melompat naik ke atas panggung lagi. Namun jago-jago di bawah panggung telah meneriaki Chai Le Sian Su. Kekalahan yang diderita oleh Chai Le Sian Su telah mutlak dan tidak bisa pulang lagi. Hal ini membuat Chai Le Sian Su jadi rubuh dengan hati yang tidak puas. Dia masih berdiri di bawah panggung dengan penuh kemarahan. Siang Kuan Jie berdiri di atas Luitai itu dengan sikap yang tenang dan sabar. Kalau memang Sian Su masih penasaran, silahkan kau naik lagi kata Siang Kuan Jie waktu melihat pendeta itu rubuh dengan hati yang tidak puas. Chai Le Sian Su tidak mau membuang-buang kesempatan yang diberikan oleh Siang Kuan Jie, biarpun jago-jago lainnya telah menyoraki dan mencaci dirinya, poh pendeta ini telah melompat naik lagi ke atas panggung. Peng Binko Ai Hiap dan istrinya Pek Lian Siang mengawasi dengan metu, tak berkedip. Mereka berdua heran sekali melihat pemuda pelajar begitu kosen, kepandainya tinggi sekali, hanya dalam satu gebrakan telah dapat merubuhkan pendeta itu dengan mudah. Dengan sendirinya. Di hati mereka muncul perasaan kagum pada diri Siang Kuan Jie. Saat itu, Chai Le Sian Su telah berdiri berhadapan dengan Siang Kuan Jie. Silahkan Sian Su melakukan penyerangan lagi kata Siang Kuan Jie dengan sikapnya yang tenang dan sabar. Chai Le Sian Su tidak berlaku sungkan-sungkan lagi, dia sedang marah. Maka dari itu, begitu orang mempersilahkan dirinya untuk melakukan penyerangan lagi, cepat luar biasa kedua tangannya telah bergerak menggunakan jurus Ang Leong Jiao Kang, ilmu cakar naga merah, hebat sekali serangan yang dilancarkan oleh Huo Shio ini, karena selain dia berlaku lebih hati-hati, juga dia telah menambah tenaga serangannya. Siang Kuan Jie tidak gentar biarpun melihat hebatnya serangan dari pendeta ini. Dengan tenang dia hanya menggeser kaki kirinya dua langkah ke samping, tahu-tahu tubuhnya telah dibungkukan sedikit, dan di saat tangan kirinya Chai Le Sian Su bisa diegoskan lewat dekat pundaknya, tangan Siang Kuan Jie telah bergerak menjurus ke arah dada Chai Le Sian Su dengan jurus Toat Beng Hoi Chiang, tangan api pencabut nyawa, sebat sekali gerakan dari Siang Kuan Jie, juga sangat bertenaga sekali, karena tahu-tahu tangannya itu telah dapat menghantam telak sekali dada pendeta itu, terdengar suara buk yang keras luar biasa, tahu-tahu tubuh Chai Le Sian Su jadi terhuyung. Huyung disertai oleh suara jeritannya yang nyaring dan menyayatkan telinga, dibarengi juga oleh tubuhnya yang terguling di atas lantai luitai itu. Dari mulut, hidung, dan telinganya telah mengalir mengeluarkan darah Hoa Oshio yang angkuh itu seketika itu juga telah menemui ajalnya. Semua orang yang menyaksikan jalannya pertempuran tersebut jadi kaget dan tercengang, mereka tidak menyangka serangan Siang Kuan Jie yang tampaknya begitu perlahan, bisa merubuhkan lawannya dengan mudah dan mengakibatkan kematian lawannya. Ada beberapa orang yang telah menyatakan kekaguman hati mereka, dan ada beberapa jago yang telah mencegah Siang Kuan Jie yang dikatakan oleh mereka terlalu telengas, menurunkan tangan terlalu berat kepada Chai Le Sian Su. Namun karena memang hukum dan peraturan dari luitai, biarpun lawan terbinasa, tidak akan bisa dituntut. Itulah sebabnya beberapa jago yang menyesali Siang Kuan Jie cuma bisa menyesali pelajar itu di dalam hati mereka saja, namun tidak bisa melakukan sesuatu hal. Apalagi memang sebelumnya Hua Sio Chai Le Sian Su sangat congkak sekali, menyebabkan orang-orang ini hanya bisa menghela nafas mengiringi kepergian arwah dari pendekta yang angkuh itu. Siang Kuan Jie sendiri telah berdiri menghadap kepada jago-jago lainnya yang sedang duduk di bawah panggung. Pelajar ini merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada semua orang itu. Maafkan, menyesal sekali sampai terjadi urusan jiwa seperti ini, tadinya Hak Seng sedikit pun tidak mempunyai niat untuk menurunkan tangan yang begitu keras kepada pendekta tersebut, namun karena ternyata dia tidak bisa mengelakannya, mengakibatkan kematiannya kata Siang Kuan Jie dengan memperlihatkan muka seperti sedang menyesal. Tetapi sedang pemuda pelajar memberi hormat ke arah orang-orang yang berkumpul di bawah panggung, tiba-tiba tampak sesosok tubuh yang telah mencelat naik ke atas panggung itu dengan gerakan yang luar biasa gesitnya. Aku Chai Holi ingin minta pengajaran darimu, teriak orang yang baru melompat naik ke atas panggung. Semua orang mengawasi ke arah orang itu, ternyata orang yang mengakui dirinya bernama Chai Holi itu seorang wanita berusia 40 tahun, mukanya masih cantik, biarpun usianya. Sudah agak tinggi dan dilihat dari sorot matanya, menunjukkan bahwa dia mempunyai tenaga dalam yang cukup kuat. Siang Kuan Jie juga telah membalikan tubuhnya, dia memberi hormat kepada perempuan ini. Chai Li Hiap telah memberikan kehormatan kepada Hak Seng dengan majunya Chai Li Hiap, pendekar wanita si Chai, ini kata Siang Kuan Jie dengan suara yang sabar dan menghormat sekali. Chai Holi tersenyum tawar. Tidak perlu kau terlalu sungkan begitu katanya dingin. Kita sedang berada di atas panggung, maka menang kalah itu sudah lumrah. Bersiap-siaplah. Siang Kuan Jie mengangguk. Silakan kat pemuda pelajar itu. Hak Seng hanya menuruti saja apa keinginan Chai Li Hiap. Kita bertanding ilmu pukulan atau ilmu pedang tanya Chai Holi dengan ragu-ragu dan memandang tajam kepada Siang Kuan Jie. Terserah Chai Li Hiap saja. Kalau begitu kita bertanding ilmu pedang saja, kata pendekar wanita ini dengan suara yang tetap tawar seperti tidak mengandung perasaan apa-apa. Tampaknya jago wanita ini merupakan seorang pendekar Kiam Hoat, ahli ilmu pedang. Siang Kuan Jie mengangguk dengan cepat. Boleh, Hak Seng akan mengiringi apa saja keinginan Li Hiap, sahup pemuda pelajar ini sambil merogoh sakunya mengeluarkan sepasang Puan Kuan Pit, sepasang Pena Tiongkok. Silakan. Sereat pendekar wanita Chai Holi telah mencabut pedangnya, kemudian tanpa Shijia Shijie lagi, dia telah melancarkan serangan pertamanya dengan gerakan yang beruntun dan berbahaya, yaitu masing-masing Sian Jin Hyanko, dewa memberi buah, disusul oleh tusukan pedangnya yang menggunakan jurus Hui Hang Poo Lian, angin meniup bunga teratai. Kedua serangan berangkai ini menyambar hebat sekali kepada dada dan bahu Siang Kuan Jie. Namun Siang Kuan Jie tetap membawakan sikap yang tenang sekali. Melihat mata pedang menyambar ke arah dada dan bahunya, pemuda pelajar ini tertawa, dia segera menggerakkan sepasang Puan Kuan Pitnya. Dia bukan ingin menangkis atau mengegoskan serangan Chai Holi, melainkan dengan sangat berani, tahu-tahu sepasang Puan Kuan Pitnya itu meluncur untuk menusuk kedua matu Chai Holi. Inilah hebat sekali. Gerakan dari Siang Kuan Jie terlampau berani, karena kalau sampai Chai Holi meneruskan serangannya itu, berarti tidak akan terluka, Namun Chai Holi juga tidak akan terlulos dari tusukan sepasang Puan Kuan Pit dari Siang Kuan Jie, yang bisa membuat dia jadi seorang bercacat, yaitu menjadi buta matanya.